bagus aja Oke gimana kita mulai Oke sama Mas Heron urusan YouTube-nya gimana belum belum ini belum apa belum konek tapi aku coba record biar nanti kita punya apa apa yang punya saya ingat punya sempanan baik kita mulai saja ya Mas Kutur ya ngelak mas suaranya halo halo tes bisa didengar suara saya bisa masuk ya oke ya ya eh baik selamat malam Oh kita semua ya dalam keadaan sehat semua tidak kurang satu apapun pertama saya memperkenalkan diri dulu karena ada perubahan posisi tugas jadi saya di Prata atau ya singkatnya panggil saja Halo ya dalam kesempatan ini rencananya sebetulnya saya kos saja di sini tapi berhubung Mas Kamil Alfi Aribi tahu pas Alfi sedang tidak cukup fit jadi Mas Direktur mindset Mas Kutur menugaskan saya untuk bergantikan Mas Alfi sebagai moderat jadi di belakang saya nanti ada Mas Heron juga membantu itu pos untuk acara ini sedikit pengakuan itu ya sedikit pengakuan saja kalau background saya bukan komunikasi di sini ya saya ekonomi jadi duduk soal persisnya ada peran ekonomi dan politik tentu media juga saya sangat terbatas ya namun karena sudah ditugaskan oleh Pak Direktur ya saya mohon izin untuk bisa menjadi pemandu diskusi malam ini ya dan mudah diskusinya juga bisa live di YouTube kalau tidak bisa buka rekamannya nanti kita bisa sampaikan suara saya bisa didengar baik Aaron mas suaranya mungkin headsetnya ya atau apa ya coba cek lagi soalnya suaranya enggak ada serat-seratnya gitu tidak cukup oke kalau sekarang gimana halo ya oke 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 sebagai pengantar jadi diskusi kita malam ini kita tentu bisa diduga ya tidak 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 lepas dari apa yang tengah terjadi sekarang ini jadi krisis Rusia Ukraina yang kita tahu juga di seputar di dalamnya yaitu ada perang informasi dan media di sana kalau dari sisi kemanusiaan jelas jawaban kita itu hanya satu sebetulnya setidaknya saya meyakini begitu kalau perang bersenjata itu harus berhenti dan kemarin misalkan Fatikan itu yang biasanya posisi politiknya itu agak ambigu ini agak mengambil posisi yang lebih tajam jadi Paus kurang lebih mengatakan bergabung dengan mereka yang sangat memohon di akhirnya perang tersebut di sisi lain sanksi-sanksi juga berjalan terhadap Rusia dikodifikasi global di sektor energi maupun rantai pasok dunia secara umum yang kita juga tahu mungkin hari ini atau kemarin saya sempat membaca kita besar Rusia untuk Singapura dikolai Kudasev itu marah terhadap Singapura sebagai satu-satunya negara Asia-negara yang menjatuhkan sanksi ke Rusia nah tentu ada juga Cina disini yang pasti diperhitungan dan Cina tentu mengkalkulasi betul krisis tersebut dan kita punya antara sumber juga yang sangat paham soal Cina kebetulan berapa hari lalu saya coba melihat satu video dari Prof. Kishor Mahbubani dari Riquan U School of Public Policy dari National University of Singapore dalam satu pidatonya di Harvard Kennedy School yang pada tahun lalu berjudul What Happens When China Becomes Number One Kishor itu memberikan analisis yang saya kira cukup menarik dan sangat tajam saya kira ya jadi ada disebut bahwa Cina mungkin agak berbeda dengan Amerika Cina sama sekali tidak ingin menyebarkan komunismenya tapi inginnya semua sejahtera dengan caranya masing-masing jadikan Cina menjadi number one itu menurut Kishor itu sangat kuat maka ada satu kalimat kisor yang saya kutip disini sengaja agak penuh warning seperti itu khususnya bagi Amerika jadi dia menyebutkan dalam teks aslinya adalah be careful what you wish for because if the Chinese political system becomes more democratic it could very well become more nationalist and far more aggressive as power jadi seakan-akan Profesor Mabubani ini mengingatkan Amerika yang selama ini tidak suka menjadi nomor dua untuk bersikap andai saatnya tiba Cina menjadi number one mungkin dalam konteks yang inilah kita dan bisa lebih luas khususnya dalam era sekarang di mana media digital itu menjadi keseharian kita berikut pengaruh dan pengaruhinya lalu atas inisiatif Mas Guntur terutama dari Mensage dan bersama Perspektif ID untuk mencoba menyelenggarakan acara ini dengan judul krisis global media dan dijawat politik internasional di malam ini kita bersyukur punya empat narasumber yang pertama Profesor Zu Liping mohon maaf kalau saya keliru membacanya Profesor Liping mudah-mudahan betul selamat malam ya bersyukur kita Profesor Liping bisa berbahasa Indonesia tidak sangat panjang ya Profesor Liping dari saat ini Direktur Pusat Studia Asia Tenggara dari Chinese Academy of Social Sciences dan terbelakangnya beliau PhD dari Beijing University dan juga sempat jadi visiting scholar di Cornell University saat ini setengah meneliti beberapa resets yang sedang dijalani misalkan The Bell and Code Initiative lalu pemikiran strategis diplomatik Xi Jinping termasuk juga ada hubungan Tiongkok-Asean misalnya Laut Jiongkok Selatan dan tentu studi Asia Tenggara selamat datang Profesor Liping dan kedua kita juga mempunyai Dr. Dede Mulyanto Mas Dede ya panggilannya kata Mas Kuntur tadi ya selamat malam Mas Dede selamat malam Pak ya Mas Dede ini dari Departemen Antropologi dari Bajajaran Bandung beliau merampokan studi S3-nya Antropologi juga di Universitas Bajajaran cukup banyak buku dan bunga rampai yang ditulis mungkin saya baca satu dua saja yang terakhir barangkali yang paling baru adalah pemikiran dan kritik dari Fredericks Angel bacanya apa Engels atau Engels lalu ada Antropologi Faksis juga di sana beberapa buku yang terbaru tahun 2000 akan terbit ada akan terbit Rosa Lesterberg, Etnologi, Ekonomi, dan Revolusi jadi nanti bisa ditengok lebih panjang apa saja karya Mas Dede kemudian ada Mas Tuskrito Ambardi selamat malam Mas Dede selamat malam Pak Gunadi saya berbahasa Indonesia ya sama saya juga syukurlah masih bisa berbahasa Indonesia nah Mas Dodi dari Departemen Sosiologi ya disini di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta ya nah Mas Dodi ini menyelesaikan STK di Ohio State University tahun 2008 disertasinya tentang politik dan komunikasi kalau saya boleh bacakan judulnya adalah The Making of the Indonesian Multi-Party System dan yang menarik adalah supervisor-nya Mas Dodi ini adalah Pak Wilhelm Leder jadi yang kita kenal luas sebagai ahli politik Indonesia dan publikasi terakhir dari Mas Dodi yang saya catat saja disini adalah satu yang terakhir 2018 yang terbitkan oleh Cambridge University Press berjudul Voting Behavior Indonesia in Democratization dan Critical Democrats bersama supervisor-nya Mas Dodi tadi dan Saiful Mujani dan cara khusus area Pak Karat Institute adalah komunikasi politik, media, dan jurnalisme politik kepartaian politik kebijakan dan metode digital lalu dari mindset sendiri tentu ada Mas Guntur lengkapnya Tri Guntur Narwayat dan masih cukup segar dokter dari UBIA Buktu Studi pertama malam Mas ya persisnya Cultural Study and Media Mas nah sehari-hari di Merjubwana Universitas Merjubwana di di Lumpuh Komunikasi dan juga aktif di tembaga kecil kami di mindset cukup mungkin bukan cukup aktif tapi sangat aktif saya kira untuk publikasi saya sebut dua saja yang mungkin banyak dikenal disini yang pertama dalam artinya Ilmu Komunikasi tahun 2006 dan terakhir Buku Bilsafat Bahasa Logika Logika Bahasa dan Modus Kuasa yang terbit di tahun selamat malam juga untuk Mas Guntur baik selamat malam Mas jadi untuk mempersingkat waktu jadi mungkin kira-kira agian waktu kita masing-masing 15 menit begitu saya kira untuk memantik diskusi lalu nanti kita bisa buka termin sampai dua mungkin dua sesi diskusi untuk yang ingin bertanya nanti bisa langsung angkat tangan saja atau juga bisa melalui chat room di Zoom atau kalau YouTube-nya jalan juga mungkin ke sana jadi Mas Heron akan membantu untuk merekap apa yang ditanyakan saya kira begitu pengantar saya dan mungkin kita bisa mulai dengan memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada Prof. Liping saya kira silakan Prof. Liping terima kasih banyak nama saya Sunni Ping saya berasal dari pada Beijing ibu kota Tiongkok saya sekarang bekerja di Chinese Academy Chinese Academy of Social Science saya sangat senang mendapat kehormatan yang untuk bisa menghadiri webinar ini terima kasih atas wendangan dari Mindset Institute terima kasih banyak dan juga sangat senang kita bisa ketemu di webinar saya merasa topik hari ini sangat menarik sekarang karena sekarang kita sudah memasuki era globalisasi jadi dalam era ini sebagai manusia biasanya kita juga bersama-sama mengalami banyak krisis global misalnya krisis COVID-19 seperti sekarang ini kita tidak bisa ketemu kara-kara ada yang COVID-19 dan sekali lagi mungkin ada krisis kelompok yang lain misalnya krisis finansial Asia yang terjadi pada 1997 abad yang lalu dan Indonesia Diongkok dan negara yang lain kita bersama-sama mengalami krisis yang tersebut dan satu lagi mungkin misalnya kita juga mengalami krisis perubahannya iklim kadang-kadang berubah-ubah tahasyat dan juga memberi pengaruh negatif terhadap kehidupan manusia ini krisis ini kita sekarang kita alami dan bagaimana itu menangani krisis global saya merasakan kita harus mencucung tinggi semangat gotong royong gotong royong itu dari Jawa kebudayaan Jawa saya rasanya itu semangat gotong royong sangat bermanfaat bagi dunia sekarang ini itu sangat penting kita harus mencucung tinggi semangat gotong royong pahu-mempahu untuk menangani krisis genunggo ini dalam konteks yang tersebut saya rasanya media peranannya sangat penting karena sebagai orang biasa bagaimana dia memandang krisis genunggo yang tersebut media yang memainkan peranannya sangat penting karena media bisa memberi berita kepada publik berita yang benar mungkin akan berpengaruh positif terhadap sikap itu seseorang terhadap krisis gelombang kalau yang berita yang tidak benar akan menimbulkan pengaruh negatif terhadap sikap seseorang terhadap krisis gelombang jadi dalam konteks yang tersebut saya rasanya sebagai media memberikan berita yang benar yang sangat penting dalam menangani krisis gelombang dan dari segi politik internasional setiap negara mempunyai kepentingan di dia diri sendiri jadi media dari setiap negara baik dari Indonesia maupun dari Tiongkok atau Amerika media mereka sendiri mempunyai kepentingan punya negara dia sendiri misalnya kompas atau detik tokong berasal dari Indonesia pasti kepentingannya harus itu di dunia Indonesia kalau yang misalnya CN CNPC itu medianya dari berasal dari Amerika Serikat pasti itu pemberitaannya harus memeluhi memeluhi kepentingannya Amerika Serikat di China di Tiongkok jangan ambil jadi saya rasanya kalau kita yang membaca atau memilih media asing atau media sendiri kita harus tahu itu setiap media setiap media mereka mempunyai kepentingan masing-masing itu yang sangat penting misalnya seperti sekarang yang sedang terjadi krisis Rusia dengan ukiran ini tadi pertanian itu pemerintah yang tersebut kita harus tahu itu perintahnya dari mana kalau dari Rusia mungkin medianya mempunyai kepentingan media sendiri kalau dari media dari Amerika Serikat berintahnya mungkin naik dari Tiongkok beda lagi jadi kalau yang sebagai enik atau sebagai mahasiswa mahasiswi kalau kita yang lihat itu krisis Kenobo kita harus mempunyai banyak media dari luar negara bukan cuma tergantung satu media atau media dari satu negara kita harus mungkin kita bisa dari banyak media dari banyak negara dari situ kita bisa jari informasi yang benar itu yang sangat saya rasanya kalau yang mau yang menenangani krisis global jadi kita harus itu lebih banyak membaca media dari berbagai negara itu yang sangat penting bagi setiap orang terima kasih sekian itu tentang ususan ini apa usana saya terima kasih banyak sekian ya terima kasih Profesor Lipik jadi sebagai pemanti diskusi adalah setiap media dari mana dia berasal dari negara dia berasal itu tentu punya atau merepleksikan kepentingan kepentingan sendiri sehingga supaya kita punya informasi yang baik kita harus melihat tentang sesuatu itu dari beragam media yang berasal dari beragam negara saya kira begitu ya Profesor Lipik terima kasih baik kemudian kita mengundang Mas Dede untuk memberikan pemanti diskusinya mohon Mas Dede kalau perlu pakai slide silakan Mas tidak perlu saya kira baik baik saya hanya akan menambahkan dari perspektif yang agak berbeda mudah-mudahan berbeda dan kita bisa diskusikan bersama memang krisis itu krisis global yang saat ini terjadi itu bukan sesuatu yang pertama kali yang membuat perhatian kita terhadap media itu menjadi lebih lebih besar lagi pada peran media di dalam krisis global saya bisa kita bisa melihat ke belakang misalnya memang benar bahwa media itu bukan suatu institusi modern yang sifatnya netral karena dalam kejarahnya kelahiran media masa itu berkelindan dengan kelahiran kapitalisme itu sendiri di Eropa yang kita mengenal misalnya istilah print kapitalisme ketika media-media masa awal pada awalnya itu hanya bagian dari upaya kelas berjuasio untuk saling berkomunikasi yang mereka terpisah entah itu terpisah berdasarkan geografi maupun lini produksi dan mencoba untuk mengetahui keadaan apa yang disebut sebagai pasar makanya kita dengar istilah jurnal atau catatan harian atau dalam bahasa Indonesia misalnya surat kabar dan memang surat awalnya memang hanya surat dan isinya kabar kabar tentang misalnya perdagangan di suatu tempat kemudian digambarkan dan diberitakan kepada orang lain para pengusaha pada waktu itu di tempat yang lain jadi surat kabar kemudian jurnal atau catatan harian menjadi sesuatu yang sifatnya misalnya bagi berkembangnya satu sistem kapitalisme yang modern dengan adanya mesin cetak itu memungkinkan golongan berjuasi pada waktu itu untuk mengkomunikasikan tidak hanya laporan-laporan keadaan di sekitar tapi juga pengertian kadang-kadang pengertian-pengertian tentang gejala atau peristiwa yang sedang terjadi nah ini agak di luar agak di luar meskipun bersamaan dengan anak lain dari print kapitalisme itu yaitu buku-buku yang ditulis oleh kaum sarjana sementara buku-buku yang sama-sama dilahirkan oleh print kapitalisme itu berkenaan dengan hal-hal yang adiduniawi itu sesuatu yang filosofis waktu-waktu itu atau tentang alam tentang sesuatu yang seolah-olah diluar interaksi sehari-hari orang bisnis dengan bagianya tapi kedua-duanya itu punya ibu yang sama kebutuhan baik nah itu kita mesti lihat di asal-usul dari media masa itu sendiri tidak lekang dari kemunculan kapitalisme sebagai satu sistem nah saya sepakat dengan Profesor Lipping bahwa fungsi media itu dalam konteks krisis global itu bisa menjadi katalis bisa memperburuk krisis yang memang meletus atau bisa meredakan atau setidaknya menghentikan atau mengurangi dampak dari krisis global nah krisis yang terjadi dipicu oleh perang antara Ukraina dan Rusia itu mungkin dalam beberapa pekan ke depan akan berdampak juga secara ekonomi dan tidak hanya pada Amerika atau Eropa yang terkait dengan sanksi-sanksi yang menyebabkan distribusi sumber daya terutama energi itu menjadi macet dan kita bisa lihat di Amerika sekarang harga bahan bakar minyak itu berlipat dua kali dan itu menyebabkan inflasi yang paling tinggi selama beberapa dasa warsa ke belakang dan disitu pula media menjadi sarana bagi kepentingan kalau kita lihat kepentingan pemerintahan Amerika ataupun golongan neocon dibalik pemerintahan Amerika sering untuk seperti di tempat lain menyalahkan pihak lain sebagai diam keladi dari inflasi yang tinggi dengan menyebut misalnya Presiden Biden menyebut Putin's inflation seperti hanya dulu Donald Trump menyebutnya sebagai China's virus dan segala macam secara terbukti tetapi terbukti bahwa itu peran media begitu besar untuk membentuk opini publik setidaknya supaya mereka tidak marah kepada pemerintah sendiri yang sebetulnya kalau secara dari segi ekonomi politik menyebabkan inflasi itu dengan menembakkan banyak sekali meriam sanksi-sanksi kepada semua negara yang dianggap tidak mau tunduk kepadanya sekarang dominasi dolar menjadi semakin tidak menentu karena Rusia misalnya perbankan Rusia tidak boleh itu menggunakan institusi perbankan di Amerika mereka akhirnya beralih bahkan dalam perdagangan juga semakin besar penurunan simpanan dolar dengan menaiknya simpanan emas di cadangan debisa negara-negara itu jadi kalau dilihat dari segi antropologis media itu kan letaknya ada di aparatus ideologis negara sedangkan negara itu sendiri sebagai satu medan sebagai satu arena arena yang disitu berbagai macam kepentingan bertarung sedemikian rupa mempengaruhi satu-satunya sumber keabsahan kekuasaan politik di dalam imajinasi masyarakat modern yaitu rakyat ketika negara menjadi satu institusi yang menyokong kepentingan suatu golongan tertentu maka ada kemungkinan sangat besar media kemudian mengikuti apa yang menjadi atau membackup apa yang menjadi kepentingan dari kelompok tersebut dan krisis global yang diletuskan oleh penyerangan Rusia terhadap Ukraina ini dan agresi NATO ke wilayah Eropa bagian timur yang menjadi penyebabnya itu menunjukkan dengan sedemikian jelas betapa media itu tidak pernah netral sehingga saya lihat sekarang orang berpikir bahwa ada benarnya bahwa Tiongkok kemudian membangun infrastruktur media sendiri mereka membangun tidak bergantung kepada Facebook tidak bergantung kepada Youtube karena seperti sudah lazim banyak diketahui misalnya ada kerjasama antara Google dengan NATO atau dengan Israel atau yang terbaru misalnya antara Meta dengan Ukraina yang memungkinkan apa yang disebut dalam tanda kutip standar komunitas Facebook itu menjadi cair yang sebelumnya tidak boleh ada ungkapan-ungkapan rasial tidak boleh ada ancaman pembunuhan tapi dipolehkan jadi arti penting media sebagai alat politik semakin gentara sekarang ini karena itu persis seperti yang dibilang Pak media bisa menjadi katalis yang memperparah krisis atau dapat meredakan krisis satu-satunya apa satu-satunya kemungkinan untuk menjadikan media sebagai sarana informasi yang benar adalah mewaspadai setiap berita bahkan dengan gambar yang seolah-olah benar itu yang memang bisa jadi benar tapi seperti kita lihat di banyak tempat kadang-kadang itu dibuat sedemikian rupa atau gambar lain dideskripsikan secara berbeda ditampilkan secara berbeda untuk menunjukkan hal yang berbeda menjadi bagian dari alat intelijen atau peperangan militer saya melihat dalam sejarah media ini media masa ini berada di dalam satu tegangan antara oracle sebagai pemberi yang benar pelindung kebenaran di satu sisi tapi juga sebagai agora kalau kita menggunakan idiom dari sejarah peradaban Yunani tegangan antara pasar dan kebenaran itu kita kan tidak bisa mengelakkan fakta itu karena bagaimanapun juga media masa itu bukan hanya institusi berita tetapi juga wahana bisnis itu sebagai satu lini bisnis yang sama dengan lini bisnis yang lain seperti perbankan industri manufaku yang lainnya yang salah satu nilai terpenting di dalam bisnis ya tentu keuntungan laba jadi tegangan media sebagai sumber patokan kebenaran sebagai pengabar kebenaran pengabar realitas di satu sisi tapi di satu sisi yang lain perusahaan media juga adalah bagian dari agora dari pasar bagian dari satu hirup pikuk yang seringkali di zaman sekarang hirup pikuk itu menjadi komoditas dengan clickbait itu hirup pikuk akan bisa dan selain hirup pikuk juga tentu saja kepentingan-kepentingan coba kalau kita tengok berapa sih sebetulnya penguasa media global di Amerika itu kan hanya ada tiga penguasa global jadi antara Fox Murdoch dan lain-lain CN dan kawan-kawan yang lain-lain saya kira demikian jadi tegangan media ada tegangan antara oracle seorang pramal yang berbakti pada kebenaran di satu sisi tetapi di sisi lain media juga hidup sebagai agora sebagai pasar yang dibiayai oleh bisnis dan tentu mau tidak juga menyokong kepentingan para pemilik itu saya kira sejenak itu dulu Pak bisa lanjutkan dengan lain baik terima kasih Mas Tide jadi menegaskan apa tadi yang Prof Belimpin sudah sampaikan jadi media itu tidak netral sebetulnya bisa karena apa kaitan politiknya demi amannya bisa turisif ataupun atau demi amannya media itu sendiri sehingga media mungkin bisa menjadi solusi bisa juga menjadi bencana dalam hal ini bisa menjadi obat bisa menjadi racun mana yang harus dimainkan kira-kira karena pelaku pemilih utama media ternyata segitir juga dan yang menarik tadi disebut oleh Mas Tide Cina memilih untuk punya media sendiri dan ternyata itu mungkin satu jalan yang betul jangan-jangan begitu ya karena punya warga media sendiri yang tidak bisa diintervensi oleh pemilih media besar yang baik baik kemudian kita lanjut ke Mas Dodi monggo Mas Dodi oke terima kasih Pak Donadi saya juga akan lisan saja meskipun saya punya beberapa catatan pointers mungkin saya akan spesifik memulai dan lebih berkonsentrasi kepada situasi media dengan memulai melihat adanya kira-kira tiga ironi ketika kita mencoba untuk mengikuti kabar dan informasi yang mengalir tentang perang Ukraina ini ironi yang pertama itu dan mungkin nanti saya coba untuk sambung dengan pembicara sebelumnya ironi yang pertama itu kita ini berada pada situasi kelimpahan dan kelangkaan informasi sekaligus jadi yang pertama pada satu sisi informasi itu meluber dan meruyak kita tinggal klik sekali pakai google ke media sosial dan seterusnya kita akan mendapatkan informasi banyak sekali tentang perang Ukraina tapi pada sisi lain begitu susahnya kita memilih informasi khususnya informasi yang kredibel dari informasi yang tidak kredibel itu jadi ironi kita pada hari ini ketika internet itu meraja lela dan informasi itu berada pada ujung jari kita itu ironi yang pertama kemudian ada ironi yang kedua sikap publik yang kurang lebih itu mendua terhadap produk jurnalisme ketika kita semakin memerlukan informasi yang berbasis fakta atau fact-based information yang semula itu kita peroleh dari kerja-kerja jurnalistik wartawan yang berasal dari media yang kredibel tapi kemudian pada zaman internet ini dan kemudian muncul media sosial publik yang sama mencerca media mainstream yang bertumbuh atau dengan tuduhan bahwa mereka memonopoli proses hate-keeping atau menapis informasi dan kemudian di sana ada informasi yang saya kira sebagaimana tadi digarisbahi oleh Profesor Su dan kemudian Mas Didi itu mengidap kepentingan khususnya kepentingan komersial jadi mendua sikap kita ingin produk jurnalisme yang baik yang berkualitas yang didasarkan pada fakta tetapi kemudian kita juga pada saat yang sama mengkritik bahwa media-media tersebut memonopoli kebenaran itu ironia yang kedua kemudian ada ironia yang ketiga ini berkaitan dengan kecenderungan kita saya saya kira itu juga terjadi negara-negara lain ya antara informasi yang gratis dan berbiaya kita kita senang dengan informasi gratis tetapi pada saat yang sama kita enggan untuk ikut menanggung biaya yang diperlukan untuk memproduksi jurnalisme yang berkualitas padahal kita dalam situasi konflik seperti di Ukraina itu kita memerlukan jurnalisme yang independen tentu kita bisa berdebat bahwa jurnalisme independen itu bisa diperdebatkan nah diantara tiga ironia itulah yang kita kemudian mencoba untuk melihat apa yang terjadi dengan informasi atau perang informasi di perang Ukraina ini yang dalam istilah kemelintihnya disebut dengan information warfare atau perang informasi itu kalau seandainya pertanyaannya kemudian kalau seandainya kita mencoba untuk melihat dan mencoba untuk memilih informasi itu mau tidak maukan kita mencoba untuk melihat asal-usul informasi itu sehingga kita perlu untuk mengeksplorasi lebih dari sekedar apa yang tampak tetapi medianya yang tadi juga sudah dibahas sedikit atau panjang sedikit atau panjang kurang oleh Profesor Su dan kemudian oleh Mas Dede tadi media dan platform itu dikelola oleh siapa dan kepentingan apa maka kemudian kalau seandainya kita mengikuti itu kita perlu untuk melihat kira-kira informasi yang kita terima itu asal-usulnya dari mana yang biasanya kita lihat misalnya Rusia di sana banyak sekali riset yang kemudian menunjukkan adanya coordinated effort atau usaha yang terkoordinasi yang dilakukan oleh negara mereka mencoba untuk mendistribusikan informasi dan sebagian dituduh sebagai disinformasi melalui apakah itu kantor berita yang dikuasai oleh negara seperti Sputnik yang juga memilih kanal televisi kemudian juga sejumlah televisi kanal televisi yang kurang lebih berafiliasi dengan pemerintahan Rusia The Best Channel kemudian Worldwide dan Russia Today sampai kemudian Troll Farms yakni apa namanya komentar-komentar posting-posting yang itu sebetulnya di KK Yasa dan itu dikelola oleh Internet Resource Agency yang dimiliki oleh pemerintah Rusia di sana dan kemudian kita juga bisa membaca banyak sebetulnya studi yang sudah dilakukan berhadap tren perang informasi ini saya bisa menyebut misalnya Zeyner tahun 2015 tentang Russian Information Warfare kemudian Zeyner II tahun 2019 Disinformation Warfare Understanding State Sponsored Cross dan seterusnya kita akan banyak sekali menemukan seperti itu nah studi-studi itu banyak yang mengarahkan atau menuding Rusia yang kemudian menjadi problem nah pertanyaannya kemudian apakah berarti lawannya kalau dalam konteks Perang Ukraina ini kan berarti lawannya adalah negara-negara Eropa lebih spesifik lagi negara-negara Eropa yang tergabung dalam fakta militer NATO apakah mereka tidak melakukan hal yang sama dan sebetulnya juga sama saya mencoba untuk melakukan survei ringan dari informasi-informasi yang mengalir dari pemerintah Amerika misalnya kemudian Inggris dan seterusnya disana mereka juga melakukan hal yang sama dengan judul yang bervariasi misalnya counter narrative itu salah satu keyword yang bisa dipakai kemudian how Russia spread disinformation dan lain-lain jadi pertanyaan yang saya ajukan apakah kemudian sama saja yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang sekarang sedang bersitegang yang bertempur langsung Ukraina dengan Uni Soviet dan kemudian yang secara tidak langsung adalah negara-negara barat dengan Rusia dan kemudian yang tidak langsung adalah negara-negara Eropa dan Amerika yang membela Ukraina nah tentu saja dengan dua kenyataan seperti itu pertanyaan yang tetap relevan itu adalah bagaimana kita mencoba untuk memilih selakanya lagi kita tidak berbahasa Slavik yang dipakai di Ukraina sehingga kita tidak bisa mengakses dan memahami apa yang ditulis oleh orang-orang lokal sendiri bagaimana mereka memotret kehidupan sehari-hari akibat keperangan itu kita tidak punya sehingga kita paling banyak itu adalah bergantung kepada media-media yang berbahasa Inggris itu bahasa yang paling dekat dengan kita bahasa asing yang saya maksud sementara kita tidak memiliki kemampuan untuk membaca bahasa-bahasa lain bahasa Inggris kadang-kadang kita pusing dan salah paham kemudian juga kita tidak memiliki reporter yang datang ke sana dulu seringkali apakah itu perang Irak kemudian perang di beberapa tempat lain ada sejumlah reporter dari media di Indonesia yang datang ke sana sehingga kita bisa berharap bahwa laporan pandangan mata itu akan memberi informasi yang akurat tapi sekarang kan bisnis media unzelot bisnis media sudah tidak seperti dulu lagi kejayaan media-media mainstream besar seperti kompas kemudian tempo kemudian sinar harapan sudah mati suara pembaruan juga dan seterusnya sehingga kita akhirnya lagi-lagi mau tidak mau tergantung dengan sumber-sumber yang berasal dari luar nah oleh karena itu ini yang perlu untuk kita bahas lebih panjang lebar lagi bagaimana kita menapis informasi itu karena informasi itu banyak tetapi kita tidak punya basis untuk bisa menilai mana yang benar mana yang salah nah disana apa yang mau saya sampaikan disini itu seperti rule of thumb saja jadi kayak semacam prinsip umum agar kita nanti tidak tersesat dalam belantara informasi itu jadi prinsip umum itu seperti ini benar saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Profesor Su dan kemudian dilanjutkan oleh Mas Didik bahwa media itu memiliki kepentingan tetapi disana ada satu ruang yang mungkin membantu kita untuk bisa menaktifikasi kita dalam belantara informasi yang didistribusikan oleh media tersebut jadi misalnya gini independen jurnalisme jurnalisme independen itu bisa muncul di wilayah mana yang lebih terbuka dan kemudian adakah proses self-correction ketika media atau wartawan membuat kesalahan dalam pelaporannya nah dalam konten yang seperti itu mungkin meskipun saya setuju bahwa tidak ada yang 100% itu netral dan seolah-olah kemudian dia bisa memberikan perspektif yang beragam dan kita diminta memilih dan disediakan datanya kita tetap bekerja sendiri tetapi paling tidak disana itu ada sebuah tradisi yang kita perlu memperhatikan kalau seandainya proses penulisan berita yang itu melalui proses verifikasi itu tradisi di Amerika dan di Eropa relatif lebih berkembang ketimbang di Rusia itu itu tidak berarti kemudian media Amerika dan media Barat itu netral tapi paling tidak lebih publik sifatnya proses mereka untuk memproduksi berita apakah kemudian itu tidak ada kesalahan ada kesalahan kita ingat tahun 1991 saya kira ketika ada Perang Irak Amerika menyerbu Irak 2001 saya kira bukan 91 91 itu Perang Irak yang pertama setelah itu apa namanya 2003 2003 setelah WTC itu dibom dengan pesawat oleh Al-Qaeda itu di sana kemudian Amerika memberikan sebuah justifikasi untuk menyerbu Irak dengan alasan weapons of mass destruction yang itu dimiliki oleh Saddam Hussein pada saat itu ada istilah embedded journalism dimana para jurnalis Amerika itu kemudian bareng dan ikut rombongan tentara Amerika baru belakangan ketika mereka dan mereka salah weapons of mass destruction itu tidak pernah ditemukan sampai hari ini dan oleh karena itu kemudian media-media besar termasuk kemudian di sana itu adalah CNN New York Times dan seterusnya itu juga mengalami kesalahan yang sama tapi ada tapinya di sana setelah itu mereka melakukan self-correction jadi mereka mengakui kesalahan itu dan mengakui kecerobohan itu sehingga kemudian di sana ada independensi yang relatif dihidupkan lagi dan embedded jurnalisme pada saat itu dikritik habis-habisan di kalangan komunitas jurnalis sendiri oleh karena itu kemudian di sana kita perlu untuk melihat tentu saja prakteknya nanti kita bisa merinsinya bagaimana kita menagigasi diri kita sendiri untuk memilih media dan memilih sumber informasi tetapi sebagai prinsip umumnya kita mencoba untuk melihat sejauh mana independen jurnalisme itu dipraktekan oleh media-media yang memberikan informasi tentang perang di Ukraina tersebut kemudian yang kedua itu sama juga ini mungkin sumber informasi yang berasal dari dunia akademik dunia akademik sebagaimana kritik-kritik terakhir ketika orang berbicara tidak ada lagi yang 100% objektif tetapi semua memiliki frame yang bersifat subjektif analisis pacana membantu para akademisi untuk membongkar membongkar kepentingan ekonomi politik membongkar kepentingan ideologis dan seterusnya melalui analisis pacana tetapi paling tidak di kalangan akademik juga di sana itu prosesnya itu publik jadi di sana kemudian kalau seandainya ada sebuah katakanlah traktat atau makalah atau paper atau riset itu biasanya prosedurnya itu bersebar publik oleh karena itu terbuka untuk dikritik oleh karena itu kemudian selain dari media populer jurnalisme kita juga bisa mencoba untuk mencari informasi itu dari dunia dan lingkaran akademik yang itu juga sangat banyak tersedia di internet dan terutama kalau seandainya perpustakaan kita berlangganan jurnal itu bisa kita akses nah kemudian itu juga sama sebetulnya itu adalah rule of thumb yang kedua nah kemudian yang terakhir ketika kita sampai kepada level personal fact checking fact checking itu bagaimana kita melakukannya nah itu kemudian kita perlu disana untuk mencoba untuk mengamati dan kemudian mencoba untuk melatih diri dan mencoba untuk mengasah kemampuan literasi digital kita ketika kita mencoba untuk mengevaluasi setiap potong informasi yang kita dapatkan dan disana itu banyak sekali teknik-teknik atau trik-trik propaganda yang itu bisa berasal dari dua pihak yang sedang bertempur dan melakukan perang informasi tersebut nah salah satunya saya kira kita sehari-hari disini juga dipraktekan banyak sekali klik bait setelah itu situs-situs abal-abal dan seterusnya dan saya kira itu juga akan berlagu dan kita tetap juga memiliki kewaspadaan yang sama ketika kita sampai kepada substansi dari informasi tersebut nah kemudian juga ini ketika yang terakhir poin saya yang terakhir itu berkaitan dengan media sosial jadi media sosial ini seperti pedang bermata dua pada awalnya kita sangat bergembira karena ada proses demokratisasi informasi dimana setiap orang bisa menjadi produsen informasi dan kemudian pada saat yang sama juga menjadi konsumen informasi yang kemudian dikenal dengan istilah prosumen dan salah satu biasanya yang paling penting di sana itu adalah Twitter beberapa riset menunjukkan ternyata informasi yang mengalir di Twitter itu kadang-kadang tidak jenuin jadi itu bisa ribuan akun palsu dan kemudian ada banyak sekali riset-riset tentang itu yang bisa kita cari di internet itu misalnya tentang troll farm yang itu apa namanya troll yang diternak oleh pemerintahan apa namanya Rusia jadi ribuan akun di Facebook kemudian mendudahkan informasi pada perang Ukraina yang pertama ketika Rusia itu menganeksasi Crimea kemudian pada pemilu tahun 2016 pemilu persiden di Amerika itu banyak sekali investigasi baik yang dilakukan oleh jurnalis maupun yang dilakukan oleh para akademisi bagaimana tren troll farm tersebut telah memasuki wilayah-wilayah kita di Indonesia ini juga nah oleh karena itu kemudian di sana ada 3 poin yang tidak saya sampaikan yang pertama itu adalah bagaimana kita mencoba untuk melihat asal-usul informasi tersebut dengan melihat medianya dan kemudian di sana kita mencoba melihat sejauh mana media tersebut memiliki ruang independensi kita mungkin tidak bisa menghindari 100% tentang manipulasi informasi tapi paling tidak kita memiliki peluang untuk lebih memilih yang kredibel itu dengan cara mengasah kemampuan kita untuk mengenali sumber dan kualitas informasi tersebut kemudian yang poin yang kedua itu adalah kita ketika kita mencoba untuk mengambil informasi itu dan memahami bagaimana perang di Ukraina itu terjadi itu biasanya kita mengandalkan media sosial nah itu lebih susah lagi tetapi paling tidak kita memiliki kewaspadaan karena siapapun bisa menulis apapun dalam 160 karakter yang sekarang ditambah itu karakternya disanalah sebetulnya justru banyak sekali kemungkinan ada disinformasi yang mungkin kita tidak sengaja menyebarkannya juga nah poin terakhir untuk paham di diskusi sejauh mana kemudian kita mencoba untuk memberikan contoh-contoh yang seperti itu jadi contoh itu misalnya tentang blaming game kedua belah pihak mencoba untuk memberikan argumen dan memberikan frame bahwa yang salah bagi Rusia adalah Ukraina dan NATO yang terus memprovokasi untuk memperkuat fakta pertahanan militer Atlantik utara tersebut tetapi kemudian pada saat yang sama itu adalah sebuah propaganda yang dilakukan sejak tahun 2014 dan orang-orang di mana di Ukraina sendiri memiliki sejumlah riset yang tadi sudah sebagian saya sebut salah satunya itu adalah apa namanya disinformation yang itu menyelidiki tentang state sponsor troll dan seterusnya dengan cara seperti itu dengan membuka sumber dan kemudian mencoba untuk membandingkan satu penggal informasi dengan informasi yang lainnya kita menjadi lebih alert kita menjadi lebih pas pada sehingga ketika kita mencerna informasi yang datang dari perang Ukraina tersebut kita relatif bisa membentengi diri dan melengkapi diri untuk bisa menyelaki informasi yang benar saya kira itu ya apa namanya dari saya Pak Gunadi beberapa poin yang tidak saya sampaikan dan kita mungkin nanti setelah satu narasumber lagi bisa berdiskusi terima kasih Pak Gunadi saya kembalikan waktu ke Anda terima kasih terima kasih Mas Dodi jadi Mas Dodi mengingatkan kita kalau sangat penting untuk menafigasi menapis informasi yang secara bersamaan ada berlimpah informasi tapi sebetulnya sempit juga pilihan yang ada kadangkala kalau kita milih satu kata nanti dibobat kita dengan informasi yang itu-itu aja yang dengan algoritma tertentu munculnya itu saja tapi tadi sudah disebut ada setian cara yang untuk bisa kita tepuk untuk kita mendapatkan informasi itu yang kalau dikatakan independen 100% tidak bisa tapi lebih betarlah dari tentang apa yang betul-betul terjadi cara khusus untuk Medsos itu yang mungkin memang perlu diwaspadai karena semua pemilik Medsos itu bisa menjadi wartawan seperti itu dan tanpa klarifikasi tanpa ada editor dan sebagainya yang cepat sekali itu bisa menyebar tapi andai kita bisa lakukan proses yang lebih baik setidaknya mungkin kita kalau mengupload itu mungkin dua informasi dari kedua silakan tengok misalkan tapi tergantung pada sejauh mana kita mau meliterasi diri sendiri juga dalam hal ini karena tanpa itu ya tanya baca judul sebentar tidak baca detail belakang oke sekarang kita sampai ke arah sumber berikutnya mas Guntur silahkan mas Guntur oke cek suara bagus ya mas bagus jelas ya terima kasih selamat malam mas profesor siuliping selamat malam salam jumpa mas didi selamat malam mas Dodi selamat malam ya sebenarnya sebetulnya alurnya harusnya saya di depan kemarin itu ada proses yang apa ya saya mengantarkan sebenarnya mengantarkan apa sih kendak dari topik ini kita harus diskusikan memang topik ini tidak jauh dari satu keresahan mungkin tidak semata soal Ukraina tapi juga semata proses yang panjang terutama konteks Indonesia pembelahan terhadap proses pro-kontra dan kubu-kubuan itu sudah menjadi sejak era 10 tahun yang lalu itu sudah kayak menjadi tren kemarin ada cepong kamret sekarang ada Rusia Amerika tapi oke ada proses yang kita sebut sebagai realitas realitas media dalam posisi politik internasional saya ingin menyebutkan begini Mas Dodi dan Mas Dede saya ingin meletakkan ini dalam pengalaman historis Indonesia kebetulan di waktu S2 saya mengkaji soal apa yang disebut sebagai proses stigmatisasi mungkin itu akan kaitannya dengan proses informasi politik media politik labelan kemudian juga apa mekanisme kalau dalam media itu seperti politik konstruksi sebagai bagian nanti kalau dipecah-pecah lagi disitu ada framing medianya ada juga agenda setting media dan yang lainnya itu mungkin wilayah-wilayah yang nanti ada kait-mengkait pada waktu saya mengkaji soal terutama ini akan saya menyentuh tentu perjalanan pada titik-titik simpang republik di tahun awal republik berdiri atau sampai kemudian order baru kemudian dilahirkan saya meminjam istilah masjidik di satu ironi dasar mungkin tidak ironi tetapi satu perubahan mungkin satu perubahan ketika kekuasaan Suharto lahir tahun tahun kita tahu politik untuk melakukan satu kooptasi media atau kooptasi pemberitaan itu dalam satu arah atau sentralisasi media itu dengan cara apa namanya sebut sebagai Bradle politik Bradle media tahun 65-66 kita tahu satu titik simpang yang serius di Indonesia dan itu merubah satu lanskap politik besar Indonesia dan itu kalau dalam konteks penelitian atau riset yang sudah banyak dilakukan memang akan sangat terkait dengan apa yang kemudian disebut sebagai politik propaganda media agenda setting media framing media pada waktu itu mungkin belum sebanjir media hari ini yang dikatakan Mas Didi sebagai ironi keberlimpahan itu tetapi pada waktu itu politik yang dilakukan itu tidak memberikan kelimpahan media tetapi adalah pembatasan sama politik Bradle sensor dan yang lainnya pada waktu 1965 ada proses yang kita sebut sebagai hampir seluruh media itu tidak diberi tempat bahkan di Bradle dan tidak diberi ruang untuk memberitakan satu realitas politik pada waktu itu sehingga yang terjadi apalagi medianya masih sangat konvensional media pada waktu itu masih radio kemudian koran televisi belum berkembang apalagi sosial media pada waktu itu pemangkasan pembatasan Bradle dan sensor kompas saja di sensor pada waktu itu tahun 1965 tahun 1966 kemudian hanya apa yang terjadi hanya berita yuda angkatan persenjata api Pancasila ada media-media yang kebetulan berrelasi dengan kepentingan pada waktu itu negara atau militer pada waktu itu terutama konteks rezim Suharto apakah keterlibatan dalam tanda petik kebijakan politik pembredelan ini menjadi khas pada era ketika media masih sangat tradisional artinya orang beranggapan bahwa misinformasi atau hoax itu bisa dilakukan dengan melarang media-media yang punya berbeda untuk bisa eksis apalagi kita tahu harian rakyat di Anung kemudian beberapa bahkan tadi H bilang kompas saja kemudian juga dilarang sementara mungkin dua tahun atau satu tahun kemudian diperbolehkan lagi itu merupakan satu pola terhadap bredel sensor itu menjadi pola di Orde Baru sebelum era digitalisasi berkembang kemudian yang lain kemudian transformasi media terutama media-media online kemudian politik semacam itu oke dilakukan bukan berarti itu kemudian tidak ada mas 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 didi dan prof libing satu minggu yang lalu facebook saya yang enggak tahu apakah terlalu keras terlalu kritis juga enggak saya bukan orang-orang yang tetapi kena ban karena mungkin enggak tahu kita sekarang kan liquid di era digitalisasi orang melaporkan akun orang lain kemudian dianggap bermasalah dan tanpa ada konfirmasi atau semacam klarifikasi verifikasi kemudian bisa di check down bisa di ban bisa ditutup akunnya nah ini kan problem problem hari ini dan kebetulan juga misalnya era era ini adalah dalam struktur ekonomi politik di Indonesia kita tahu memang bukan Rusia yang di Indonesia memang sebagian besar kalau mau jujur tetap ada irisan-irisan atau relasi-relasi kuat dalam konteks kepentingan ekonomi politik media dan itu terarah pada Barat dan juga Amerika media-media mainstream nah kemudian ini yang menjadikan politik tadi bukan ironi tapi dua itu dilakukan politik pembatasan melalui apa salah satunya tadi melalui take down ban dan yang lainnya yang kemudian itu tidak memungkinkan orang atau masyarakat itu punya satu pembelaan atau pledoi dalam konteks terentu klarifikasi hak jawab dan yang lainnya tidak ada sekarang kita bertempur dalam hukum rimba yang aturannya itu tidak seperti seideal misalnya pada waktu mainstream kemarin misalnya ada tanggung jawab media etika media dan yang lainnya sekarang dalam dunia hari ini agak agak apa ya dalam konteks digitalisasi itu sangat cair menurut saya sama seperti misalnya mas Jodidawi jadi proses misinformasi proses disinformasi atau bahkan politik propaganda itu dilakukan dengan dua model dalam transformasi hari ini gak bisa pakai model pembatasan 100 seperti dulu politik gradle sensor dan yang lainnya sekarang melalui politik yang kemudian disebut sebagai keberlimpahan itu kalau dalam konteks media kita tahu pakai strategi efek gema pakai strategi hoax dalam era post-truth kemudian keberbanjiran atau banjir informasi itu menjadi salah satu strategi di dalam konteks membuat orang kemudian tidak lagi mengetahui dan memahami sampai pada level kebenaran itu dimana atau ini benar atau salah ini valid atau enggak itu bisa terverifikasi atau enggak hari ini begitu apalagi kemudian di tengah masyarakat umum di tengah masyarakat awam yang sama sekali punya keterbatasan tadi Mas Dedy bilang ada keterbatasan soal di media juga ada keterbatasan hari ini ada anjloknya berbagi bisnis media penutupan dan yang lainnya sehingga mengalami ada sisi-sisi yang kemudian disebut bukan oportunis tapi pragmatis di tengah situasi ini juga situasi krisis kemudian juga tidak sedikit juga dimanfaatkan untuk melakukan kapitalisasi asal viral asal clickbait asal view-nya banyak itu kan menghasilkan income bagi media dan ini yang menjadi trend dan itu dua pola ini pola pembatasan braddle sensor dicampur dengan pola meskipun itu tidak se-extrem dulu pada zaman langsung ada peraturan pelarangan seperti tahun order baru atau beberapa perjalanan order baru tapi mulai dengan cara juga memberikan informasi-informasi yang salah yang tidak valid tidak benar atau tidak objektif istilah living itu yang saya rasakan itu yang pertama kemudian yang kedua memang efek traumatik perjalanan bangsa ini efek traumatik perjalanan historis bangsa ini termasuk berbagai perawatan ingatan terhadap hal-hal yang kalau dalam istilah saya yang belum selesai dalam rekonsilasi bangsa ini membuat itu menjadi apa ya menjadi semakin memberi amplifikasi terhadap proses keriuhan kalau ide datang dari Rusia kemudian beberapa saya amati dalam riset kecil-kecilan saya kemudian Rusia dulu poros misalnya komunis poros kiri sehingga orang-orang diarahkan jadi orang kemudian mengingat atau menginterpretasikan sesuai preferensinya masing-masing sesuai dengan bias informasinya dia sehingga yang terjadi sudah ditambah bahwa informasi itu salah informasi itu belum tentu benar proses validasinya belum juga ditambah lagi dengan tadi dengan kebatinan bangsa ini yang masih dalam ranah situasi traumatik masa lalu situasi konflik masa lalu yang selalu dibawa-bawa dan itu menjadi proses konstruksi wacana yang semakin meresahkan dan itu membahayakan tentu ini tidak kalau dalam istilah saya ini akan mengakibatkan proses amplifikasi terus-menerus terhadap berita tidak benar kita tidak juga maksudnya orang dalam tafsiran saya tidak boleh menyalahkan satu determinasi bahwa ada struktur ikonopolitik yang mengatur mendesain ada kekuatan besar yang mendesain ada satu cara untuk mengkonstruksi bahwa berita ini harus pro-amerika atau pro-rusia pro-rusia apa tetapi kalau misalnya di dalam konteks tradisi kita atau bahkan struktur kekuatan ikonopolitik Indonesia itu kuat sehingga bisa istilah saya sepakat Prof. Liping atau Dede tadi kita tidak menjadi bangsa produsen kita bukan menjadi bangsa yang kita masih juga menjadi bangsa yang konsumen tergantung banget dengan Facebook kita tidak bisa meng-create satu media sendiri yang memiliki kepemilikan yang bisa membentengi kita dari apa yang tadi saya bilang sebagai bagian dari kepentingan global kepentingan politik internasional tadi yang tentu bisa jadi itu berbahaya bagi kita kita menjadi satu konsumen yang sangat tergantung yang bahkan sudah sangat melekat dalam diri kita kalau tidak memakai sosmed yang Facebook yang Twitter itu kita tidak hidup situasi seperti ini dalam ranah propaganda anda kan menjadi sekam yang enak sekali untuk dibakar atau semacam tanah subur sekali untuk ditanami kepentingan apapun apalagi kemudian yang terakhir yang ingin saya sampaikan dalam diskusi hari ini di kampus juga mungkin sedikit mungkin juga ada orang-orang yang mempunyai satu tilikan perspektif yang lebih pelangskapnya lebih luas perspektif yang lebih membuka tidak terlalu berpihak terlalu sangat menjadi teknokratis tertentu kepada aspek-aspek ideologi kekuasaan tertentu misalnya tetapi itu masih kecil Mas Yudi kalau Mas Yudi di UPM atau semua ya kampus kita masih dalam konteks belenggu epistemiknya atau belenggu pengetahuannya yang masih kalau mau saya katakan masih barat sekali produk-produk dosen-dosennya atau produk orang-orangnya dalam konteks epistemik pemikiran atau bahkan ideologi pemikiran bahkan birokratisasi pemikiran itu memang masih ke arah sana maka saya katakan ini menjadi mana kemudian buku-buku yang dari timur misalnya buku-buku dari Tiongkok buku-buku dari Rusia buku-buku yang kemudian kita bedah bersama-sama menjadi bagian penting dari konteks memberi lanskap biar ilmu pengetahuan lebih luas lebih punya perspektif beragam itu tidak terjadi masih ada sedikit orang yang punya intensitas kecitu oke tapi itu hanya bagian perkecualian belum menjadi bagian kebijakan yang serius dalam dunia pendidikan sehingga yang terjadi epistemik pikiran kita masih dalam konteks barat teritori apapun analisis apapun selalu kemudian datang dari sana tidak datang dari negeri atau wilayah-wilayah epistemik yang sebenarnya masih banyak perlu kita gali dan ini sebenarnya yang menjadi menjadi problem tersendiri kalau saya saya istilahkan ini bagian juga memberi tadi sekam-sekam tertentu bagi proses politik internasional bisa mudah masuk atau hegemoni dari kepentingan internasional mudah masuk karena kita tidak punya kemandirian itu kita bukan menjadi produsen dari cara berpikir kita bukan menjadi produsen dari proses epistemik itu kita tidak menjadi produsen dari struktur kepemilikan-kepemilikan media kita hanya menjadi konsumen kita seringkali hanya menerima bahkan kemudian tidak menjadi bahkan kemarin saya termasuk orang yang mungkin sedikit kecewa terhadap sikap kebijakan politik luar negeri kita yang dalam konteks misalnya politik bebas aktif politik bebas aktif yang kita maknai dulu yang kita perjuangkan dulu sejak Soekarno kemudian cukup besar bahkan dalam konteks membangun posisi yang tadi mungkin tengah posisi yang bisa tidak lagi condong kemana tetapi menjadi bergaulat bisa menentukan juga arah dari politik internasional tapi hari ini seperti itulah Mas Dodi Mas Gede dan Mas Alo itu yang sebenarnya lanskap yang ini sebagikan dan itu realitas mengenai solusi nanti kita bisa itu peta tambahan saja di luar itu saya sepakat beberapa hal yang disampaikan Liping yang disampaikan Mas Gede dan juga disampaikan Mas Dodi saya hanya menambahkan dalam konteks historis kita atau konteks tadi yang saya sebutkan sebagai perubahan pola dari cara untuk menghegemoni cara untuk membuat misinformasi disinformasi propaganda dan lain-lain tidak melalui pembatasan tidak melalui pengengkangan redel sensor tapi sekarang melalui kebanjiran dan itu mungkin kalau dalam bahasa saya bukan ironi tapi itu kombinasi jadi langkah yang dilakukan dalam kombinasi apakah sensor ada masih ada nyatanya masih ada orang yang di take down di band tiba-tiba kemudian tidak bisa aktif lagi Facebooknya banyak sekali itu saya kira yang ingin saya sharekan di diskusi kali ini semoga menjadi bagian juga perca-perca yang bisa kita diskusikan Mas Halo terima kasih terima kasih Mas Guntur ini Mas Guntur memberi contoh dirinya sendiri sempat kena band dan tidak tahu juga yang proses ke band ini atas inisiatif individual yang melaporkan ataukah aparatus yang lebih sistemik tidak tahu juga karena dalam kondisi sekarang kadang orang tidak suka pun secara personal bisa informasikan tapi yang dari apa yang disampaikan Mas Guntur tadi sepertinya tolong yang Mas Yara ditengok yang ada suara itu oke jadi Mas Guntur tadi sebenarnya juga seperti mengajak kita bisa tidak kita bebas betul dari egemoni yang dari tempat lain termasuk dalam kita belajar apapun yang kita peroleh sekarang jangan-jangan ini memang dari satu sumber saja tapi apakah itu mungkin kita berkaya dengan apa yang ada di kita atau apa yang sementara ini belum banyak digali ya mungkin kalau disebut dari Cina belum banyak kita peroleh barangkali kita bisa dapat gali itu lebih jauh dari Profesor Ripping bagaimana apakah betul kalau di Cina itu seperti kita juga semua informasi pengalir dari Barat saja apakah Cina punya kemampuan untuk memunculkan kita rekuti ilmunya sendiri karena kalau dari sejarah Cina punya rekod yang panjang dalam catatan dokumentasi soal apa yang pernah terjadi itu sangat panjang dibanding kita baik saya kira kita bisa mulai untuk diskusi jadi silakan yang ingin bertanya untuk gunakan present disini cari ketiga orang dulu pertama pak izin berkanya pak oke tolong disebutkan jelas sepatunya pas apa nama dari mana gitu nama Ahhandi dari Universitas Islam Negeri Jember pak jadi kemarin sempat baca mengenai problematika definisi yang mengkerangking pikiran-pikiran pembacanya dalam konteks pemikiran ini bagaimana pak untuk terlepas dari hegemoni barat juga kan saya suka bidang gilisafat itu pun apa ya hanya terkotak-kotak oleh barat jadi gilisafat timur juga dijelek-jelekkan jadi mungkin bagaimana cara terlepas dari hegemoni barat dalam segi pemikiran boleh ditambah secara spesifik apakah pertanyaan ditujukan ke sumber tertentu atau ke semua saja terserah sudah oke ya pertama silahkan berikutnya ada berikutnya Maseron bisa lihat kalau banyak begini agak kesulitan belum ada oke mungkin bisa langsung dimulai saja mungkin sampai enaknya ini barangkali berpikirnya kita ini terlepas dari hegemoni barat Pak soalnya dalam literatur filsafat itu pun filsafat dari timur itu jarang di apa ya jarang diperkenalkan kepada mahasiswa oke mungkin rana sumper lain dulu saya kemudian oke mungkin Mas Guntur dulu saja berespon suaranya masih oke ya masuk ya ya masuk memang ya saya termasuk juga barangkali orang yang sejak S1 sadar ya mungkin dari Jember tadi teman dari Jember juga merasakan ketika saya membaca buku baik di ruang-ruang perpustakaan atau pada waktu itu masih terbatas memang belum sebebas atau mungkin terbuka kalau sehari ini mungkin literatur-literatur yang di luar barat itu banyak ya banyak dari India dari cuma memang gini ada satu yang jejak-jejak yang masih dominan kalau saya baca kan dominan sehingga dalam hari ini saja saya sejak S1 sampai S2 S3 itu menemukan di perpustakaan besar ya di Indonesia baik perpustakaan nas ataupun juga katakanlah kalau dekat di BGM yang perpustakannya besar kalau kita hitung buku-buku literatur itu datang dari mana 80% ya 90% barangkali itu dari barat artinya memang barat itu kemudian berkembang saya dikajian saya hanya sharing saja ini bisa menjadi satu ilustrasi saya dikajian disertasi di kajian media dan budaya di UGM kemudian muncul ilmu yang namanya kalter study kita tahu disitu ada swathol ada Michel Foucault itu ada Laclo itu ada itu dari barat itu orang dari Perancis dari Jerman kemudian karena juga keterbatasan dalam sisi-sisi bahasa tertentu yang kita konsumsi mereka yang sudah diterjemahkan di dalam misalnya bahasa Inggris kita agak susah belajar dari Michel Foucault dari bangsa asingnya misalnya Perancis atau bahasa Jerman misalnya kita ngomong siapa Ali Jurghuna Bermas misalnya langsung dari bahasa aslinya Jerman kita mungkin juga ada beberapa Facebook dari Timur misalnya misalnya ada beberapa ilmu-ilmu pasca kolonial yang juga datang dari Timur misalnya tetapi itu pun sudah diterjemahkan dalam ranah epistemicnya bahasa Inggris nah memang kebutuhan kita itu memberi ruang pada konteks gini kemungkinan bahwa tawaran-tawaran bahasa itu dimungkinkan tapi ingat Mas Alo dan teman Jember tadi siapa lupa namanya sejak kebetulan anak saya di SMA masuk dan yang ditawarkan dalam satu kurikulum di SMA itu bahasa apakah ada bahasa Timur kecuali misalnya Korea Selatan atau Jepang biasanya kalau tidak Inggris kemudian Jerman kemudian Jepang plus mungkin katakanlah apa ya namanya Korsel atau Korea Selatan tetapi kemudian misalnya Rusia yang hari ini menjadi satu irisan topiknya atau mungkin Tiongkok itu enggak enggak banyak atau bahkan kalau di saya survei di Yogyakarta itu hampir itu enggak mengajarkan itu apa ya Universitas-Universitas Negeri itu ya ada beberapa kursus-kursus yang sifatnya private tetapi kan itu masuk ya kita enggak bisa membaca literasi apapun soal soal tadi seperti bahasa Ukraina misalnya kalau kita enggak bisa bahasa itu secara apa namanya secara lebih khusus nah sebenarnya pintu masuk yang kita bisa lakukan tapi ada ruang yang tidak diberi tempat yang yang sama atau katakanlah mungkin juga ada ada semacam gini aspek dimana ya para dosennya atau para pengajarnya ya tidak memampu itu sehingga ya dia hanya mampu Inggris misalnya maka kemudian konsumsi-konsumsi yang dilakukan mungkin barangkali juga berbahasa Inggris atau buku-buku literasi timur misalnya tapi sudah diterjemahkan Inggris jadi ini yang menjadi problem menurut saya yang kemudian mau tidak mau apalagi terjemahan terjemahan Indonesia karena kemampuan terjemahannya hanya bahasa Inggris ya maka diterjemahkan Inggris ada beberapa misalnya di penerbit-penerbit misalnya saya karena mengguluti penerbitan itu juga misalnya ya bahasa Spanyol ada tapi itu sedikit sasra-sasra Spanyol kemudian sudah dikembangkan juga misalnya Amerika Latin sudah tetapi ya kebanyakan Inggris kebanyakan Barat maka dibutuhkan itu menurut saya sehingga hegemoni itu tidak terlalu terlalu sangat hari ini bertahan kuat dalam konteks epistemik kita bahkan dalam nalar pikir kita kayak sudah DNA itu yang harus diajarkan sehingga orang yang bisa berbahasa Inggris satu-satunya orang yang ngetrend orang yang seolah-olah mempunyai kemampuan padahal ada bahasa-bahasa lain yang bisa kita maksimalkan dan itu memungkinkan pintu gerbang masuk di dalam mamis kalau tidak itu maka ya kita akan tetap akan menjadi konsumen semata konsumen saja kemudian sudah harus memakan mengunyah barang-barang makanan yang sudah dipilih bukan sesuatu yang menjadi pilihan kita nah itu kan problem yang dasar ya sehingga sehingga kemudian menjadi pertanyaan dari teman Jember menjadi relevan memang kemudian filsafat pun filsafat barat akhirnya itu saatnya kemudian hari ini sebenarnya kalau kita bicara konteks saya tidak sedang mengkaji soal konflik Ukraina-Rusia tetapi konflik Ukraina-Rusia itu justru menjadi salah satu trigger penting bahwa ada kekuatan lain juga ada epistemik lain juga ada perimbangan lain juga dan ada kultur apa ya keilmuan-keilmuan lain juga yang sebenarnya bukan hanya dimiliki didominasi oleh barat terutama Amerika Serikat misalnya jujur sejak republik ini berdiri sampai kemudian merdeka kemudian juga orde baru kemudian kita tahu bahwa ada ada hegemoni belenggu epistemik kita yang masih sangat pro-barat itu yang saya rasakan di dalam konteks kajian-kajian saya dan ini saya kira penting juga untuk membuka itu salah satunya sederhananya saya tawarkan bagi teman Jember adalah soal tadi soal bahasa itu penting maka mempelajari bahasa di luar dari bahasa Inggris menjadi sangat menjadi pintu masuk untuk kita bisa membuka literasi lebih luas dan dengan membuka literasi lebih luas maka kemungkinan tidak terhegemoni secara epistemik itu juga berkurang saya kira itu ya itu masalah terima kasih mas untuk mau tidak mau kalau mau jadi kurang lebih kita yakin sumber-sumber itu di luar itu ada tapi harus dibaca dengan bahasanya masalahnya adalah kita mampu tidak mungkin sekarang masih eritas bahasa Inggris saya tidak tahu buku di belakang mas untuk itu berapa banyak yang tekstnya bahasa Inggris berapa yang Indonesia berapa yang Jawa berapa yang Latin tetapi tetapi dulu mestinya kan Latin dulu ya terus kemudian bahasa Inggris mendominasi sehingga bahasa kedepik pun lalu mayoritas menjadi bahasa Inggris sebelumnya adalah bahasa Latin kadang juga sudah bahasa Inggris pun kita tidak membaca juga sebetulnya kadang kalah seperti sedikit apa yang Rusia saya saya coba membaca ternyata Rusia itu sejak dulu itu punya impian Moskow sebagai Roma ketiga setelah Konstantinopel jatuh atau bahkan itu Roma yang real itu jangan-jangan itu jadi mengikuti itu tampaknya ya apa yang terjadi sekarang tidak juga lepas dari sejarah yang ratusan tahun yang lalu jadi ada ada semacam itu nah ketika saya sering sedikit pengalaman ya ketika ingin tahu catatan soal Indonesia dulu seperti apa kalau tidak mau ya catatannya belada apa boleh buat ya menengok ke sana antara beruntung ada yang catat juga merasa sial bahasanya tidak bisa ya tapi itu yang terjadi mudah-mudahan mas dari mana tadi dari Jember ya itu mengikuti apa yang disampaikan mas Kutur untuk jadi multibahasa walaupun kita itu sudah multibahasa bahasa Jawa bahasa saya bahasa Jawa bahasa Indonesia bahasa Palebang sudah multi sebetulnya ya baik mungkin berikutnya mas Dede bisa memberikan tambahan kalau belum ada pertanyaan satu mental bangsa terjajah kita juga masih kuat kita masih begitu kagum suka takjub sama barat kita sering begitu takjub mental penjajah dan kita merasa diangkat kita lagi dijajah pemikiran kita persis kayak kakek nenek kita zaman dulu ketika mereka londo-londo lewat itu mereka kayak melihat dewa dan itu masih sampai sekarang kita misalnya di televisi kita didorong untuk melihat yang cantik itu yang Indo yang campuran ada bule-bulenya bahwa acaranya mesti ada bule-bulenya dan lain sebagainya itu bagian dari saya kira mental bangsa terjajah kita ya dan sayangnya terkait dengan ketersediaan sumber wacana yang tidak monoton dari barat saja tidak seperti misalnya Jepang abad 19 pada restorasi Meiji atau dulu yang dulu sekali zaman peradaban Islam di Abasia itu kayaknya belum ada itu proyek literasi pemerintah memodali proyek penerjemahan karya-karya dari secara seimbang dari berbagai macam peradaban berbeda tidak hanya dari barat saja bahkan dari barat pun tidak ada saya belum pernah lihat ada proyek penerjemahan skala besar karya-karya dunia mungkin ada beberapa disastra oleh BUMN berceritakan tapi saya kira itu murni kerja-kerja swasta saja penerbit-penerbit kecil yang wawalam juga itu kualitas sebenarnya saya kira itu tetapi yang paling penting adalah bahwa buku entah itu yang berbahasa apapun itu anak kandung dari kapitalisme cetak juga yang seperti halnya media masa dan tidak bisa kita melihatnya sebagai sesuatu yang juga netral bahkan buku ilmiah yang disebut sebagai yang bisa self-corrected bisa dikritik dan lain sebagainya itu mengandung latar belakang ideologis misalnya pengalaman saya di antropologi itu baru ketahuan setelah sekian lama bahwa James Scott misalnya seorang antropolog terkenal yang sering dikutip ada terjemahannya juga dalam bahasa Indonesia bukunya sudah cetak lama bahwa beliau terikat bahwa beliau adalah salah seorang agen dinas intelijen dari Amerika Serikat yang datang ke sini tahun 64-65 salah satunya adalah untuk mengumpulkan keterangan tentang organisasi-organisasi mahasiswa komunis misalnya itu baru ketahuan beberapa tahun yang lalu tapi saya sudah mulai curiga ketika buku beliau itu satu etnografi yang sangat berkenal tentang senjatanya orang-orang lemah itu suatu studi di Malaysia saya sudah mulai curiga bahwa kritik beliau di buku itu terhadap pemikiran salah satunya karma misalnya atau Gramsci itu tidak murni dilandasi oleh kritik ilmiah terhadap entah itu koherensi atau kesahihan dari teori-teori dua orang itu tetapi juga dilatar belakangnya oleh kepentingannya sebagai salah satu agen intelijen dari Amerika untuk memperburuk citra dua orang itu yang latar belakangnya komunis misalnya seperti itu bahkan di dunia ilmiah buku-buku buku-buku para penulis buku itu para akademisi juga punya kepentingan sehingga agak terlalu bersah kalau kita berpikiran bahwa keterbukaan suatu masyarakat adanya self-correction masyarakat yang terbuka yang bisa berani mengkritik diri itu otomatis meningkatkan kredibilitas produk media atau produk akademik dari sebuah negara satu contoh kalau kita tengok penelit studi tentang sampul muka The Economist salah satu majalah paling prestisius di negara barat itu sejak tahun 90-an selama desa warsa-warsa 90-an itu isinya adalah mengkritik Jepang menjelek-jelekan mendemonisasi Jepang sebelum akhirnya akhirnya Jepang tunduk dengan diambil alihnya perusahaan terbesar mereka oleh kapital dari Amerika dan sejak dasa-warsa 21 kemarin kemarin itu hal yang serupa dilakukan terhadap Tiongkok Tiongkok digambarkan begitu seram naga yang berbahaya pokoknya gambar-gambar de-ekonomis itu sampul mukanya itu apakah kemudian ada self-correction ternyata enggak itu kayaknya bagian dari proyek bahwa Pimret New York Times itu pernah bilang sendiri bahwa sebelum judul keluar itu dia konsul ke agen pemerintah itu Pimret New York Times yang katanya konon dipercaya banyak orang itu dan belum lagi sedikit-sedikit yang lain bahwa terakhir misalnya yang terakhir yang kemudian diberitakan sebagai seorang jurnalis tewas di Ukraina ternyata bukan jurnalis sudah 2015 dia bukan anggota pengartawan dari New York Times lalu siapa selitik punya selitik dia adalah agen dari badan intelijen Amerika dibunuh oleh tentara Ukraina sendiri tapi diberitakan di Amerika seolah-olah seolah-olah itu adalah jurnalis freedom jurnalis kebebasan dan segala macam jadi agak agak perlu sangat berhati-hati bukan hanya soal media atau buku itu menulis sesuatu yang keliru yang kemudian bisa dibetulkan di lain waktu tapi seringkali keliruan itu memang disengaja satu contoh kasus Nariyah tahun 2003 penyerangan Iraq Nariyah mengaku ini itu termasuk dia melihat bayi dibuang oleh tentara Iraq ternyata dia siapa dia bukan warga Iraq dia adalah anak seorang duta besar kuai di Amerika tinggal di Amerika sekolah di Amerika dan lain sebagainya tapi berita itu sudah menyebar luas betapa buasnya itu tentara Iraq apa kemudian ada fece ada fece ada self-correction tetapi self-correction itu terjadi setelah Iraq dibombardir sudah hancur baru self-correction jadi apa gunanya self-correction dalam waktu tiga bulan setelah penyerangan tidak ada fungsinya dan itu sering sekali berulang kali misalnya sebelum penyerbuan NATO terhadap Libya itu selama enam bulan kebelakang itu berita-berita itu menggambarkan Qaddafi sebagai iblis sebagai setan sebagai orang jahat bahkan organisasi asasi internasional yang sangat kredibel dianggap kredibel juga ikut memberitakan meskipun setelah itu tiga bulan berikutnya setelah pembantaian Qaddafi dia apa disebut tadi itu self-correction gitu minta maaf bahwa saya mengabarkan sesuatu yang keliru tapi ya sudah selesai sudah hancur jadi tidak juga harus kita percaya bahwa kalau masyarakatnya terbuka ada self-correction mereka ngaku salah dan segala macam dengan demikian produk-produk jurnalismenya akan lebih berkualitas ya belum tentu juga demikian karena seperti yang dibilang Pimret New York misalnya ya dia selapor dulu ke agen pemerintah sebelum naikin judul yang penting apalagi untuk yang kasus internasional jadi jangan terlalu inilah mas jangan terlalu apa namanya takjub lah sama barat itu itu mereka itu penjajah-penjajah kita itu gak dulu jadi jangan terlalu heboh lah hebat dan memang kenyataannya memang yang dari barat itu seolah-olah datangnya heboh-heboh hebat-hebat filsafat apa segala macam tapi sayangnya pemerintah kita tidak memberikan ruang jadi literasi yang digembur-gemburkan itu hanya sekedar membantu bikin perpustakaan bikin nyumbang buku kenapa tidak misalnya proyek penerjemahan dengan penerjemah-penerjemah yang berkualitas tinggi menerjemahkan literatur secara seimbang bukan hanya dari barat tapi juga dari tempat-tempat lain seperti Tiongkok India Korea Jepang dan lain sebagainya yang siapa tahu kita bisa mendapatkan ilham dari situ dan itu tidak ada dilakukan oleh pemerintah kita sayangnya saya kira itu dulu Mas terima kasih Mas Titi jadi berharap boleh tapi harapan itu kayaknya harus ditahan dulu ya Mas kira-kira karena tidak cukup dukungan untuk kesana sementara ini jadi self-correction misalkan itu kadang ada tapi telat waktunya itu mungkin kalau kita sehari-hari ini seperti ada tabraat lalu ada yang teriak itu maling maka orangnya mati diantem pertanyaannya adalah ini orang iseng yang memang suka suka teriak maling ataukah memang dia ini selalu melakukan hal semacam itu kira-kira seperti itu kira-kira jadi sebaiknya ketika ada yang teriak gitu kita jangan lakukan kira-kira gitu ya tapi apakah teriaknya itu dalam bahasa Jawa bahasa Indonesia saya tidak tahu kalau teriak dalam bahasa Jawa mungkin orang non-Jawa tidak paham dia diam saja kira-kira oke mungkin lanjut kemudian ke Mas jadi ya kalau bisa menampakan dikit saja Mas Alu mungkin saya akan mengerangkai pertanyaan dari Mas Andi tadi ya yang dari Jawa kalau enggak salah ya kalau enggak salah dengar saya tadi sekitar itulah maaf kalau seandainya saya salah sebut begini kalau saya kira memang istilah hegemony dominasi dan kemudian perlawanan itu saya kira sedang apa namanya sedang naik tahun sekarang dan itu punya poin dan dalam banyak hal saya setuju tetapi mungkin kita kalau menempatkannya dalam perspektif seperti ini kan kalau seandainya ada dominasi berarti ada yang didominasi yang didominasi ini yang harus dikkspresikan khususnya itu untuk ilmu sosial tetapi kalau kita tempatkan misalnya yang non-ilmu sosial apakah juga seperti itu ada dominasi di sana sehingga kemudian epostimologinya harus kita bongkar katakanlah sehingga kemudian kita bisa menemukan ada loh gravitasi khas Jawa ada gravitasi khas Papua itu kan jadi aneh oleh karena itu kita perlu lebih spesifik lagi sebetulnya ketika kita bicara tentang dominasi dan kemudian tentang hikimuni karena dia itu juga memiliki semacam apa namanya istilah itu sendiri juga memiliki kadar emosi sebagaimana tadi itu ditekankan bahasa itu penting ketika kita memilih menggunakan dominasi dan hikimuni kita sudah masuk dalam satu pikiran tertentu kan begitu apakah memang seperti itu ya kenyataannya mungkin kalau seandainya kita mencoba untuk membongkar hikimuni dan melawan dominasi itu ketika kita melawan satu hal kita masuk ke hal yang lain lagi yang sebetulnya dominasi yang lain lagi juga oleh karena itu disana itu menjadi lebih penting juga atau sama pentingnya itu ketika kita mencoba untuk memberikan konteks nah konteks yang saya contohkan tadi itu adalah apakah beda ya konteks ilmu sosial dengan ilmu eksakta misalnya karena kalau kita bicara tentang gravitasi enggak mungkin kita bicara tentang gravitasi yang berbeda-beda dikutup benda dilempar ke atas dengan di ujung kulon dilempar ke atas ya jatuhnya sama ke bawah kan begitu oleh karena itu disana ada prinsip umum nah itu yang kemudian menjadi persoalan dalam ilmu sosial yang itu kemudian sampai hari ini itu menghasilkan sebuah industri yang besar juga tentang awalnya dulu studi kritis setelah itu kemudian sekarang itu studi cultural studies mungkin itu menjadi sebuah industri yang besar nah oleh karena itu kemudian bagi saya bagaimana kalau kita itu mencoba berangkatnya itu dari yang real saya termasuk orang yang percaya jangan-jangan yang apa namanya yang apakah itu yang sosial maupun yang kultural itu sebetulnya dia ditentukan oleh yang ekonomi nanti mungkin nanti Pak Mas Alo juga bisa ikut menyumbang di sini jadi contoh konkretnya begini kita berbicara tentang hegemoni terutama di dunia hiburan itu dari Barat dan kemudian di Hollywood tiba-tiba kemudian muncul dulu ada tren telenovela dari Amerika Selatan dan selain itu sekarang ada tren K-pop dan sempat juga ada tren apa namanya Barat Layuda seri apa namanya seri ramayan di televisi dan seterusnya kalau kita melihat seperti itu terutama untuk kasus yang terakhir ini tentang K-pop di sana itu sebetulnya itu adalah mereka bagian dari hegemoni Barat apakah mereka itu justru bisa menyeruak membongkar hegemoni industri apa namanya hiduran Barat K-pop itu kalau kemudian kita melihat seperti itu kan kita kemudian menjadi kalau begitu sebetulnya hegemoni seperti apa apakah kita itu menganggap dan menaksirkan K-pop itu hegemoni asing juga sehingga kita perlu menolaknya juga ataukah itu sebuah cara yang genial untuk survival nah tapi kemudian di sana itu yang mungkin bisa kita pahami ekonomi Korea Selatan itu meningkat drastis tahun 63 seingat saya itu income per kapinya sama dengan Indonesia 360 dolar tahun 60-an awal sekarang Korea itu 22 ribu Indonesia masih 3 ribu nah setelah itu kemudian Korea tampil menjadi salah satu super power ekonomi paling tidak regional Jepan juga seperti itu ketika ekonominya maju maka kemudian kita gandrung dengan Jepang nah itu sama juga sebetulnya kan ketika ekonomi barat itu maju kita gandrung dengan barat nah jangan-jangan ini sekedar spekulasi saya saja karena saya tidak secara spesifik dari ekonomi jangan-jangan sebetulnya semua apa yang ada dan perdebatan tentang hegemoni dan non-hegemoni itu basisnya itu kembali lagi ke ekonomi kalau seandainya kita kuat secara ekonomi maka kemudian kita orang-orang akan menengok ke kita akan menoleh ke kita tetapi kemudian implikasinya kita menjadi agak sedikit meminorkan ilmu sosial dan kemudian ilmu-ilmu yang non-eksakta tetapi paling tidak polanya kok seperti itu ini sekedar respon saya tambahan saja oleh karena itu kemudian perlu pertanyaan yang penting itu kita tempatkan dalam konteks tertentu sehingga tidak semua kemudian seolah-olah tidak ada yang universal gravitasi bagi saya adalah universal tetapi yang sosial dan yang budaya itu yang saya kira perlu untuk kita eksplose berlanjut itu tambahan saya Mas Alu terima kasih terima kasih Mas Dodi jadi tadi mengingatkan saya juga ya kalau di ekonomi saya beberapa waktu lalu baca bukunya Yanis yang dia pernah jadi Menteri di Yunani tapi punya pemikiran agak berbeda soal ekonomi dia secara tegas sebut kalau ekonomi itu tidak sama dengan fisika yang kalau tadi Mas Dodi sebut gravitasi seperti itu jadi kalau kalau ahli fisika melihat dua peristiwa energi bekerja itu terpisah jadi dia mendapatkan laporannya energinya sudah berjalan tidak terpengaruh tapi kalau ekonom menganalisi berpendapat itu dia bisa mengaruhi data itu sendiri sehingga berbahaya jadi kalau dia bilang inflasi tinggi sebetulnya belum tinggi betul tapi ketika disebut itu jadi tinggi betul ya kira-kira seperti itu sehingga kalau dari Yanis itu ya yang saya cukup baca ya memahami betul kalau ekonomi itu punya implikasi banyak karena tidak seperti ilmu sains tadi yang lalu kalau dari Mas Dodi ini mempertegas kalau ya hegemoni tidak bisa dipukul untuk semua mungkin tidak semua ilmu lalu berlaku hal semacam itu kita perlu lebih selektif melihat dan juga jangan-jangan ada aspek lain mungkin ekonomi yang sangat dominan dalam semua urusan ini ujung ujung pangkalnya itulah yang secara implisit tadi sudah disebut kepentingan kapital model baik mungkin sekarang liping bisa memberikan tambahan jadi bagaimana pertanyaan dasarnya tadi bagaimana supaya ilsyapat dari timur atau ilmu dari timur itu bisa juga naik kita tidak di terus-menerus membaca atau ditominasi hanya dari super-super dari barat saja silahkan terima kasih ya memang sekarang itu media kadang-kadang merupakan hegemoni atau dipominasi oleh media Amerika dan Eropa dan bagi itu kalangan timur bagaimana itu menghindar itu terjadi mengurangi kecenderungan yang tersebut saya rasanya yang 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 paling penting itu teknologi teknologi sangat penting seperti sekarang di Tiongkok kami sudah ada itu media sosial yang sangat popular di seluruh dunia namanya TikTok Tiktok itu sangat pemenuhan di seluruh dunia baik di Amerika Serikat maupun di Indonesia atau di negera yang lain dan justru itu Presiden Trump pada waktu itu mau merarang dibagai Tiktok di Amerika Amerika Serikat mengapa karena Trump administration menganggap Tiongkok mempergulakan TikTok untuk campur tangan urusan Amerika Serikat atau mempengaruhi opini public di Amerika Serikat istimewanya pada pemilihan umum di Amerika Serikat jadi dari sisi yang tersebut saya rasanya di kemudian hari atau di abad 21 teknologi cangkik teknologi cangkik memainkan peranan pending tanam media yang dewasa ini ini agama saya terima kasih baik terima kasih jadi mengingatkan TikTok ketua anak saya suka itu saya tidak mengerti itu tapi ketika melihat saya punya komentar singkat bahwa dia bisa singkat sekali sesuai dengan kebutuhan orang yang sekarang komunitasnya lebih tinggi waktunya terbatas saya butuh informasi informasi atau hiburan yang pede cepat dan dipahami ketimbang YouTube yang panjang tapi itu sebatas itu tentu ada aspek penggunaan lain yang kadangkali itu juga bisa dipakai dalam konteks seperti saat-saat konflik global semacam ini saya tidak tahu saya bukan orang komunikasi jadi tidak cukup tapi dari segi ekonomi tiktok daya tandingnya kuat karena dia pendek dan orang tidak butuh resource terlalu banyak untuk bersama keakses mungkin kita masih punya waktu sampai jam sebulan jadwal kita buka sekali lagi mas mungkin satu putaran diskusi lagi silahkan kalau ada ini ada mas Arti Yadziah Putra ada lagi yang lain tidak ada mungkin sementara silahkan mas Arti mungkin itu yang bantunya untuk menyampaikan pertanyaannya dan tolong kalau memang spesifik untuk salah satu salah dua salah tiga langsung mau disampaikan iya selamat malam Pak suara saya masuk gak Pak ya jelas silahkan perkenalkan saya Artian Saputra dari Universitas Marjubwana Yogyakarta saya ingin nanya Pak masalah yang tadi menangkap masalah media dimana disitu dikatakan bisa menjadi solusi dan bencana gitu ya Pak nah gimana cara kita untuk biar mendapatkan solusi itu lebih banyak dibandingkan dengan bencananya itu Pak nah itu yang pertama yang kedua bagaimana apakah berdampak besar nantinya di lima atau sepuluh tahun ke depan dengan dengan kondisi media saat ini gitu terima kasih cukup sekian Pak oke terima kasih Mas jadi dua pertanyaan yang pertama itu terkait dengan apa yang disampaikan oleh Mas Dodi terkait media itu bisa jadi solusi bisa jadi juru damai bisa jadi juru masalah akhir-akhir saya lalu yang kedua bagaimana implikasinya ke depan mungkin kita tahu aku bahkan lebih nanti situasi yang sekarang ada satu lagi Mas Anjar dari Wiporo silahkan mas ya terima kasih atas waktunya apakah suara saya bisa didengar dengan jelas dengan jelas silahkan ya terima kasih jadi kalau kita membahas tentang krisis global kalau saya sendiri melihatnya Indonesia harusnya tidak terpengaruh dengan krisis global mengingat resources di negara kita yang luar biasa baik itu dari segi sumber daya manusia maupun dari segi sumber daya alamnya yang mana dari kedua sumber daya tersebut itu malah semacam dieksploitasi atau lebih dimanfaatkan oleh negara lain jadi seperti sumber daya manusia pun juga gitu kita lebih dihargai di negara lain padahal kita punya sumber daya manusia yang sungguh sangat luar biasa yang jadi pertanyaan saya mengingat di negara kita politiknya ya masih begitu saja dan hutang politik tidak bisa dipungkiri karena politik juga didanai oleh kaum kapitalis dalam arti kata didanai oleh kaum oligarki mau gak mau kita secara politik siapapun yang jadi pemimpinnya juga akan punya hutang politik dengan mereka jadi kita sebagai masyarakat pun kan mau gak mau gak bisa saling nyalahin saling tuduh-menuduh antara pemerintah dan pejabatnya nah yang jadi pertanyaan saya secara konkret kira-kira bagaimana cara untuk mengatasi permasalahan terbesar kita selama ini sedangkan kita punya mobil SMK kita punya tokoh mobil istri nasional Ricky Elson yang di usung oleh Dahlan Iskan dan lain sebagainya dan lain sebagainya yang akhirnya sia-sia kira-kira bagaimana solusinya terima kasih selalu terganjal dengan masyarakat politik terima kasih terima kasih Pak Anjar ya jadi kalau di beras kurang lebih menurut Pak Anjar kita harusnya bisa mandiri resource kita cukup lalu tidak usah ikut-ikutan dengan urusan ada perang-perang ini tapi pertanyaannya bagaimana kita betul-betul bisa eksploitasi sendiri apa kita punya sehingga bisa mandiri lalu tidak terpengaruh oleh kepentingan negara lain supaya apa yang disebut oligarki tadi bisa kita reduksi saya kira begitu pertanyaannya Pak Anjar oke mungkin ya Mas Guntur lagi saja lalu yang khususus Mas Arti barangkali bisa nanti di respon Mas Tulti saya kira saya apakan saya yang terakhir yang pertama untuk Mas Yudi atau Prof Shulibing saya belajar dari kini kalau kita mau menengok maaf ya Prof Liping misalnya Tiongkok saya itu orang yang mungkin tidak mengkaji khususus tentang Tiongkok tapi luar biasanya Tiongkok dalam konteks perjalanan proses transformasi politik ekonomi sehingga bisa menghasilkan satu produktivitas yang luar biasa teknologi yang luar biasa kita terkaget-kaget gitu ya bangsa yang katakanlah merdekanya hampir sama dengan Indonesia gitu ya mengalami fase yang apa ya yang luar biasa dulu ya dalam situasi penderitaan kemiskinan dan luar biasa bisa merampaui itu itu bagi saya sendiri itu luar biasa nah saya kemudian menengok ke kita ada transformasi ada tiga jejak yang ingin saya sampaikan titik simpang penting satu tentu adalah proses kebangsaan kita dimulai dari lahirnya republik pertanyaan pada kita secara umum bahwa merdeka itu artinya berdaulat merdeka Mas Ardian tadi tetapi pertanyaan penting apakah memang 45 itu sesuatu yang transformasi yang sepenuhnya merdeka sepenuhnya bisa membangun itu secara berdaulat kemudian bisa merangka dalam proses transformasi yang luar biasa seperti Tiongkok 49 dan 45 ternyata dalam setertentu ada titik simpang lain saya kembali mengulang tahun 65-66 titik simpang yang sebenarnya kalau asumsi saya ketika 65-66 tidak terjadi maka ada transformasi yang berbeda di hampir seluruh perguruan tinggi itu tidak bisa pulang menjadi eksil di negara-negara lain menjadi orang-orang terbuang dibunuh dibunuh dan yang lainnya orang-orang yang disekolahkan dan tidak kembali lagi untuk membangun republik ini dan memang kembali bukan karena tidak ingin kembali tetapi memang ada proses politik yang memungkinkan mereka tidak bisa kembali dan dilarang kembali atau takut kembali dan ini kan proses titik simpang yang penting untuk mengatakan bahwa Orde Baru menjadi warjah dimana kemudian ada dekolonisasi dan ada depolitisasi terhadap proses yang kita sebut sebagai kemajuan produktivitas masyarakat itu kalau saya meminjam istilah prof. liping teknologi tadi yang penting kita membangun apa sih sejak Orde Baru teknologi kita kita kemudian membangun dalam interupsi dan intervensi kepentingan barat sejak 65 kemudian 67 kita tahu ada penanaman modal asing dengan sekian modal asing bisa tertanam di Indonesia dan kita tahu 67 pula kemudian free pot juga dihadirkan di Papua jadi ada proses transformasi yang keliru dan bahkan salah yang mundur kemudian transisi reformasi kita tahu Orde Baru sudah ada kajian banyak tapi kemudian kita kembali ke reformasi apakah reformasi itu transisi titik simpang yang penting sehingga kita bisa juga menjadi negara berdaulat yang produktif yang mampu mengelola secara mandiri berdikari setelah Soekarno dan kemudian membangun produktivitas bahkan teknologi-teknologinya ternyata juga enggak satu banyak kesimpulan analisis mengatakan bahwa tidak ada transformasi di reformasi 98 yang terdajar hanya reposisi reposisi politik pergeseran-pergeseran faktor-aktor politik yang tetap berkuasa saat sepakat Ardiansa tadi ya oligarki-oligarki kekuatan-kekuatan dominan yang tetap masih sama seperti Orde Baru nah proses ini apakah memungkinkan satu proses transformasi teknologi kalau teknologi itu kita enggak bisa produktif mandiri berdikari sendiri mau apapun produk Indonesia yang dihasilkan kita sebenarnya enggak kalah serdas-serdas juga bangsa kita itu sebenarnya enggak enggak kalah dapat membangun inisiasi-inisiasi itu tetapi dalam struktur ekonipolitik apalagi kekuasaan yang tadi sudah tergantung bagi satu imperialisme besar ekonomi atau politik sehingga ide-ide kemandirian itu akan dipangkas ide-ide tentang apa ya tentang survival masyarakat itu akan dipangkas karena itu akan merugikan dari arus apa yang disebut mas GD sebagai keuntungan model besar kapitalisme terutama kapitalisme global dalam konteks Indonesia nah transformasi inilah yang membuat kita tidak menjadi bisa menjadi saya sebenarnya senang dengan stressing-nya dalam konteks teknologi yang menjadi penting teknologi sebenarnya itu satu nafas dengan pengetahuan satu nafas dengan produktivitas belajar satu nafas dengan kedaulatan juga kita itu tidak istilahnya gini maksudnya tidak belajar dari negeri-negeri yang berhasil itu kita apakah bisa mungkin kita mau teman-teman juga mau sebagian orang dari kita juga sudah jengah kita ingin mandiri berjaulatan tapi kekuatan terhadap perubahan-perubahan itu tidak cukup kuat kita masih perca-perca kecil yang masih gradual dan tidak memang tidak tahu dalam proses panjang kita akan menghasilkan satu titik simpang lain tidak titik simpang perubahan yang dialami bisa menghasilkan seperti kata-kata minimal India yang punya satu struktur perkembangan yang luar biasa atau Tiongkok di depan mata kita yang menghasilkan satu transformasi luar biasa ikonik politik bahkan teknologi yang luar biasa bisa mencipta matahari sendiri bisa mencipta bulan sendiri nanti kapan kita bisa mencipta jarum-jarum saja masih diimpor pemainan anak-anak saja masih impor masih tergantung terus ini yang sebenarnya menjadi PR kita dan satu kunci penting mas untuk menutup ini untuk stressing saya adalah soal saya mungkin ini klise dan meminjam istilah Soekarno kemandirian ekonomi dan juga kedaulatan politik kalau itu tidak ada ya nonsen kita bicara soal apa ya tadi transformasi perubahan apapun itu harus digerakkan bukan semata menyerahkan itu kepada negara tetapi kekuatan-kekuatan kita sendiri itu entah itu melalui apa kita nanti banyak hal yang kita diskusikan selanjutnya kalau soal itu banyak saya kira itu mas Alu itu stressing saya oke kuncinya adalah mandiri jadi independen dunia sekarang ini bergerak interdependensi jadi kalau sekian puluh tahun lalu dependensia teori itu mendominasi sekarang interdependensia terjadi tidak tahu bisa diatasi betul atau tidak tapi mungkin karena ini terkait dengan soal penguasaan aset macam-macam tadi mungkin pas kalau mas Dede ini memberi tambahan mongga mas yang mana itu pak yang terakhir ya kedua yang kedua ya dari mas Anjar saya tambahkan sedikit saja itu juga masih ilusi bahwa Indonesia tidak terpengaruhi disini karena Ukraina itu pengekspor utama gandum loh emang kita makan gandum tidak kita makan beras tapi gandum itu menjadi bahan untuk salah satu makanan favorit rakyat Indonesia itu mie instan ini dari bikinan gandum dan kita salah satu pengekspor terbesarnya adalah Ukraina selain juga Rusia pengekspor gandum terbesar masalahnya ketika Ukraina perang Rusia disangsi artinya kalau ada orang yang ada negara yang berani-berani kontrak dagang lagi berpanjang dengan Rusia itu bisa di ikut disangsi juga sama Amerika jadi ada pengaruhnya juga mungkin nanti harga mie instan akan naik itu ya mas Anjar ya jadi terpengaruh juga mas Anjar apalagi dunia sekarang globalisasi tidak bisa kita bilang tidak terhubung kejadian di tempat yang jauh pasti akan mempengaruhi kita langsung ataupun tidak langsung jadi konkretnya bagaimana ya konkretnya agak berat kalau kita masalahnya di tingkat politik bagaimanapun juga kan politik itu wahana mengadministrasi sumber daya persoalannya ketika politik dikuasai oleh Gardia ekstraksi dan redistribusi sumber dayanya itu tidak menjadi kendali oleh rakyat kendali oleh oligarki itu meskipun kita dibikin membayangkan seolah-olah bahwa kita berdaulat terhadap para penguasa kita di politik kita hanya berdaulat 5 tahun sekali kadang-kadang ya demo-demo sekali-sekali tapi kan cuma 5 tahun sekali kita coblah-coblah itu selebihnya yaitu urusan lobi-lobi banyak enggak terlalu begitu berdaulat problemnya memang seperti Pak Tri sebutkan itu jauh jauh lama terutama sejak 65 kasus 65 ketika itu mencengkram kekuatan barat itu mencengkram kita dan menjadikan kita semakin bergantung terutama yang penting adalah teknologi dulu gagasannya bahwa ada alih teknologi investasi itu akan meningkatkan alih teknologi dan segala macamnya ternyata tidak karena ternyata mengalihkan teknologi juga harus bayar karena teknologi juga sumber daya oleh karena itu pilihan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi sendiri infrastruktur apapun sendiri itu memang satu-satunya pilihan tidak bisa kita memilih tengah-tengah atau sebagian kita bikin sendiri sebagian enggak masalahnya yang tadi itu kaitan dengan pertanyaan yang tadi dalam upaya untuk meningkatkan literasi itu seolah-olah literasi hanya soal baca-membaca perpus dan perpus salah satunya adalah filsafat pemikiran gagasan hanya dengan gagasan yang kemerlang kita bisa punya kemungkinan bacaan atas masa depan penerjemahan itu penting semual saya kira semua yang penting semua dari hasil peradaban mau dari barat mau dari timur itu berkaitnya belum pernah ada itu dan Jepang selama restorasi Meiji itu kan maju karena salah satunya adalah proyek penerjemahan yang diayai pemerintah atas karya-karya dari mulai filsafat sampai matematika sampai puisi dari barat misalnya pada waktu itu jadi problemnya memang cukup panjang yang cukup mendalam juga dan fase selama order baru yang cukup lama dan tidak diapa-apakan ternyata oleh order reformasi itu sudah kayak menjadi karat jadi satu-satunya jalan apa mungkin takdir ilahi kita mendengarkan takdir ilahi kita kayak udah putus asa semuanya serba gak jalan semuanya serba masih bergantung lain sebagainya bahkan ancaman kepada perusahaan ekstraktif untuk bikin apa namanya pengkilangan aja gak dijalankan negara kita gak berani memaksa perusahaan asing bikin kilang supaya kita ekspornya bukan bahan mentah bahan janti dan nilai lebihnya bisa kita nikmati juga itu gak jalan-jalan kenapa jadi ketergantungan yang masih sangat tinggi tidak ada transfer teknologi karena teknologi juga bagian dari nilai ekonomi yang penting buat para bisnis itu jadi itu saja tambahannya saya kira Pak Allah oke begitu ya Mas Ancar jadi mungkin agak ditahan dulu mimpinya kira-kira gitu ya kerubitannya ada banyak tapi sekaligus berharap jangan cuma keindah ilahi yang muncul tapi kalau berharap dari pemerintah tampaknya kita agak susah juga tadi disebut Jepang itu ada restoran SPG jelas siapa yang berperan Korea itu bisa maju mungkin awalnya sama dengan kita tapi speednya dia menjadi sangat tinggi dan sejauh saya baca itu memang ada usaha keras bersama jadi pemerintah kemisi juga yang lain untuk betul-betul memajukan inovasi nah di kita ini siapa yang ketahui Jepang perusahaan itu tidak cukup jelas oke lalu pertanyaan dari Mas Arti tampaknya ini lebih pas untuk Prof Libek dan Mas Dodi untuk coba memberikan respon jadi bagaimana media itu bisa menjadi malaikat atau setan ekstrimnya gitu ya satu kedua implikasi dari apa yang sekarang terjadi masa depan tiba atau silakan Prof Libek bisa memulai ya terima kasih Pak Kuladi saya setuju itu pendapat dari Pak Dede tentang media sebagai solusi bencana ya saya rasa itu sangat menarik pendapat yang tersebut saya menganggap itu kalau media sebagai solusi krisis atau bencana yang satu media bisa dengan kekuatan sendiri mendorong banyak orang mengikut serta dalam menangani bencana atau krisis itu yang fungsi yang pertama media tanam solusi fungsi yang kedua mungkin media bisa memberi banyak kepada rakyat biasa kepada mereka bahwa keyakinan terhadap penanangan terhadap bencana karena itu banyak berita-berita yang benar bisa diketahui oleh orang biasa mereka bisa tahu itu bencana oleh krisis nadar belakang dimana atau akar dimana mereka tahu akarnya bisa cari solusinya jadi supaya banyak orang mempunyai keyakinan untuk mengatasi bencana itu pendapat saya terhadap solusi media sebagai semacam solusi bencana dan bagaimana itu memantang itu media di 5 sampai 10 tahun ke depan saya menganggap itu media di Indonesia sudah berkembang sangat besar saya rasanya mungkin di seluruh dunia industri media mungkin industri media di Indonesia merupakan salah satu yang paling maju di seluruh dunia karena setahun saya kalau yang terjadi suatu peristiwa pasti ada yang berita online atau langsung kalau ini Indonesia sangat maju saya rasanya karena sangat cepat sampai ke sport itu yang sangat mengesengkan bagi saya tapi apakah media yang berkembang besar benar-benar berpengaruh positif terhadap kemajuan masyarakat kami mungkin kita bisa diskusi karena saya rasanya kalau media yang berkembang besar pasti bisa berpengaruh positif terhadap masyarakat tapi kalau bagi banyak orang belum mendapat pendidikan yang tinggi misalnya banyak yang tamat dari SD cuma SMP bagi orang yang tersebut mungkin mereka susah atau sulit membedakan malah yang berita yang benar malah yang berita yang tidak benar ini yang sangat bahaya jadi pada suatu pemerintah kita harus tahu itu media mempunyai dua sisi yang satu sisi positif yang satu sisi negatif bagaimana kita bisa pemerintah menangani media saya rasanya mungkin ini merupakan tantangan bagi pemerintah jadi ini 5 sampai 10 tahun ketepan bagaimana itu keceteraan media kita harus pikir yang istimewanya sekarang itu media sosial berkembang besar sekarang misalnya di W6 W6 adalah negara sosial tetapi sekarang di W6 media sosial berkembang cepat pemerintah tidak bisa kuasai jadi kadang-kadang itu media sosial kekuatannya merupakan ansaman terhadap pemerintah W6 itu problem itu problem jadi itu saya tidak harus pikir di Indonesia tadi sudah binang Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya baik sumber daya manusia bahwa sumber daya alamiah meskipun demikian Indonesia juga kelah itu efek dari krisis global misalnya sekarang itu konflik Rusia dengan Australia itu di seluruh dunia itu terjadi inflasi harga-harga barang-barang naik terus Indonesia juga gelah betul kan jadi bagaimana kita bisa bisa lebih baik menghindari efek global krisis dari situ mungkin media bisa sebagai jembatan bisa lebih dahulu lebih dulu bisa memberi berita yang yang benar bisa memberi amaran supaya rakyat biasa bisa mempersiapkan diri sendiri atau pengusaha-pengusaha bisa mempersiapkan diri bagaimana bisa menghindari efek yang besar dari krisis keempat itu yang sangat penting bagi itu politik domestik di Indonesia saya rasanya media memainkan peranan salah penting khususnya pada pemilihan umum kadang-kadang bisa bisa mempengaruhi yaitu opinion public Indonesia jadi di disitu saya rasanya ini mempertunjukkan media peran menjadi Indonesia luar biasa itu pendapat saya sekian terima kasih terima kasih Rapsul Lipik begitu Mas Arti kita masih Mas Dondi Ongko Mas oke ya saya menjawab spesifik ya untuk Mas Ardiansah saya kira tadi kalau gak salah ingat saya pertanyaan tentang apakah media itu bencana atau solusi mungkin kalau seandainya kita sekadar membatasi yang dimaksud bencana itu adalah fake news atau berita palsu saya kira mungkin kita mau tidak mau solusinya itu media adalah bencana terutama media sosial karena pada akhirnya semua orang bisa posting tidak peduli apakah berbasis fakta atau tidak dan setelah itu kemudian opininya keluar dengan membabi buta saya kira pada titik itu media lebih banyak menampilkan wajah sebagai bencana khususnya media sosial nah kemudian kalau seandainya itu kita sepakati bahwa itu yang kita masuk dengan bencana apa solusinya nah solusinya saya kira disana separuh cerita itu adalah soal literasi digital nah itu saya kira solusi yang apa namanya bisa kita ringkas dengan satu kalimat itu kita tidak membatasi literasi itu hanya pada literasi media karena kalau media itu kelihatannya sudah lama ya media mainstream itu adalah bagian dari masa lalu sedangkan masa yang sekarang dengan masa depan itu adalah media sosial nah ketika media sosial itu menjadi kelanggan utama dan kemudian setiap orang bisa upload apapun dan memberikan opini apapun bahkan kemudian berpetensi menjadi apa namanya postingnya itu menjadi berita itu mau tidak mau kita harus mengasah dan disana banyak sekali apa namanya contoh-contoh bagaimana literasi digital itu harus dijalankan itu jawaban ringkas saya untuk Mas Adiansah kalau bencana itu yang kita maksud adalah bencana informasi yang meluber dan kemudian kita tidak tahu mana yang benar mana yang salah separuh cerita lainnya tentu saja gelanggang itu sendiri harus kita persoalkan jadi kalau tadi itu apa namanya literasi digital itu kita berbicara tentang subjek yang menggunakan gelanggang media sosial tersebut nah sekarang kita yang separuh ceritanya itu adalah gelanggang itu sendiri harus kita persoalkan mungkin saya lupa tadi itu saya kira Mas Alo yang memberikan satu subjekan yang mengatakan kurang lebih kalau saya tidak salah ingat apa namanya malah saya lupa apa yang mau saya kutip tadi saya ulang lagi kalau begitu nah kalau separuh ceritanya oh saya ingat di sana itu kita mendapatkan luberan melalui algoritma media sosial sehingga kita mendapatkan berita-berita sejenis dan berita-berita yang mungkin kita setujui dan kita sukai tetapi sebetulnya di sana itu beritanya tidak benar atau informasinya tidak benar nah oleh karena itu gelanggang itulah yang kemudian kita persoalkan selama ini algoritma sehingga kita perlu melakukan audit algoritma bagaimana mereka menyeleksi dan mempromosikan informasi dengan cara mereka nah karena selama ini sebetulnya akan justru karena media sosial tersebut maka big news atau berita palsu desinformasi itu merajalela nah berarti kemudian di sana kita mempersoalkan gelanggangnya itu sendiri itu sebagai cara kita untuk melakukan kritisisme dan mencoba untuk mengurangi bencana yang dibawa oleh media tersebut nah itu yang dilakukan oleh beberapa pemerintahan yang ketika mereka itu mendenda apakah itu Google Facebook Twitter kalau seandainya mereka tidak menyetop berita-berita apa namanya berita-berita yang berisi desinformasi tersebut mereka akan ditenda nah persoalannya Indonesia bisa enggak ya memperlakukan denda yang seperti itu wong kita itu kalah melulu Google di target pajak 15 triliun negosiasi setelah itu tinggal 5 triliun kemudian ketika kita berbicara tentang apa namanya Facebook kita malah banyak memanfaatkan para politisi itu iklan-iklan mikro-micro targeting yang diberikan oleh Facebook sehingga kemudian kita tidak mempersoalkan gelanggangnya yang dibikin dan berbasis algoritma tersebut nah itu separuh cerita lainnya jadi kalau separuh cerita pertama itu adalah literasi digital kemudian yang kedua itu adalah mempersoalkan gelanggangnya sehingga kita betul-betul bisa menegosiasi dan mengontrol betul bahwa gelanggang itu adalah gelanggang yang baik dan tidak dimanfaatkan oleh apa namanya kepentingan komersial asal kliknya banyak nah setelah itu kemudian Google dan Facebook meraih banyak-banyak di sana pada saat yang sama kemudian disitu beredar informasi-informasi palsu itu untuk jawaban terhadap Mas Ardiansah kemudian yang kedua mungkin saya sedikit menyinggung tentang oligarki oligarki itu adalah tesis besar dan saya kira itu punya poin dan penting sekali untuk memahami politik ekonomi di Indonesia ini hanya saja kemudian kalau kita melulu berpusat pada oligarki itu seperti melingkar jadi kita tidak maju karena oligarki ketika kita mengkritik oligarki kemudian oligarki itu memangkas kritisisme itu sehingga kemudian akhirnya tidak tidak akan ada perubahan apa-apa nah itu saya kira tesis yang melingkar terus dan saya kira mungkin perlu untuk kita lihat dengan cara yang lain bahwa poinnya oligarki itu ada tetapi kemudian kalau kita lihat apakah oligarki itu setuju dengan BPJS ya itu adalah kemasukan besar terlepas dari siapa gagasan dari BPJS itu sekarang masyarakat bawah itu bisa kelas menengah bawah itu bisa menikmati lebih baik servis kesehatan dibanding dengan sebelum ada BPJS nah apakah itu kemudian kebijakan yang juga didesain oleh oligarki nah ketika kita mencoba untuk melihat satu demi satu kemudian disana tidak buruk-buruk amat tidak gelap amat bukan tidak buruk-buruk amat tidak semuanya gelap jadi adalah perubahan itu kecil-kecil kalau kita bandingkan misalnya 100 orang terkaya tahun 80-an 90-an dengan tahun 2000-an dan itu ada satu saya kira perisad dari Singapura Amitua kalau tidak salah ingat saya dia mengumpulkan dan dia menunjukkan bahwa ini ada perbedaan ada pergeseran-pergeseran nah oleh karena itu disana itu sedikit ada ada apa namanya optimisme hanya saja mungkin oligarki tidak akan bisa kita hilangkan hanya dalam waktu 2-3 tahun 5 tahun tetapi usaha terus-menerus itu yang membuat kita nanti bisa bersemangat untuk selalu melakukan perbaikan oligarki itu adalah satu titik dimana kita bisa mencoba untuk memetakkan kira-kira Indonesia ini mau kemana ini dan setelah itu kemudian kalau itu dikuasai oligarki bagaimana kita mengkurat-kurat mengogrok-ogrok dan seterusnya supaya nanti ada perubahan itu tentu saja itu jangka panjang dan tentu saja pada saat yang sama kita perlu untuk bersabar saya termasuk orang-orang yang apa namanya mencoba untuk melihat ini pada titik ini bisa enggak kita mencoba untuk maju sedikit mungkin di satu titik kita kalah di titik lain itu kita bisa menang dan seterusnya itu untuk oligarki tesis saya sendiri tentang kartel partai itu sebetulnya adalah oligarki di sektor politik cuma kemudian karena saya bukan ekonomi saya tidak dan ingin membatasi gagasan saya tesis saya itu hanya pada elit politik bukan elit ekonominya tetapi intinya di sana itu juga pada awalnya saya juga akan berkampanye terus tentang kartel politik itu dan itu yang harus kita bongkar tetapi kemudian pada saat yang sama itu lensa besar oligarki dan kartel itu akhirnya tidak membuat kita atau tidak sepenuhnya bisa memotret kenyataan dengan jeli ada titik-titik dimana itu mereka ternyata bocor itu jawaban saya tentang oligarki kemudian yang ketiga ini menarik dan saya kira banyak ahlinya di sini tentang kecenderungan untuk mengekor ke barat itu iya kita perlu untuk selalu kritis terhadap barat tetapi kemudian jalan kejahteraan itu kira-kira yang non-barat kasus suksesnya mana ya kalau kemudian kita menengok Asia Timur Jepang Taiwan Korea mereka aligning terhadap barat dan mereka kemudian dari sana makmur apakah kemudian dengan yang anti kita bisa makmur nah sekarang mungkin di sini nanti Pak Profesor Liping bisa menambahkan informasi ketika apa namanya China memasuki WTO dan kemudian siap industri dalam negerinya kejahteraan China yang sekarang itu luar biasa itu ketika aligning terhadap global chain production dan dari sana kejahteraan itu dibangun dengan peringatan dolar dalam reserve mereka dan itu secara politik mungkin tidak aligning tetapi secara ekonomi aligning menjadi satu oleh karena itu perlu kita melakukan studi komparasi mana ya kalau seandainya kita mencoba untuk anti barat dan setelah itu keluar dari sana kejahteraan seperti apa yang bisa kita dapatkan dari sana nah tentu saja itu tidak otomatis kemudian seolah-olah barat tidak ada cacatnya banyak sekali cacatnya tetapi ini adalah pilihan pada titik mana kesejahteraan itu bisa kita raih apakah kemudian kita itu memutus dengan barat ataukah kita mencoba secara cerdik mengikuti gelombang itu nah disana kritisisme terhadap barat menjadi penting misalnya kalau kemudian kita didorong-dorong mengejar barat tapi setelah itu alihnenologinya tidak kunjung terjadi sampai hari ini nah itu saya kira menjadi sebuah diskusi yang yang mungkin agak sedikit membuka kemungkinan-kemungkinannya Singapura juga saya kira dia mungkin agak mirip dengan Cina politiknya tidak banyak berubah tetapi kemudian ekonominya itu elan yang kebarat juga Singapura itu mereka dengan gembira akan menerima kantor Microsoft untuk Asia Tenggara dibuka di Singapura dan kita rebutan dan kita kalah pada saat itu jadi itu tiga poin terakhir yang mau saya sampaikan tadi tentang media itu bencana atau solusi kemudian yang kedua tentang oligarki kemudian yang ketiga itu tentang aligning ke barat terima kasih terima kasih mas Alul terima kasih mas Dodi jadi mas Dodi selalu ingatkan kita tidak tidak boleh satu kacamata saja harus jeli betul dalam bagian semua di tengah gelap itu mungkin masih ada sinar-sinar yang perlu ditengok dan dirikmati ketika ada opsi lain pun itu harus hati-hati apakah memang pas itu untuk diikuti itu bisa menjamin apa yang kita mau atau tidak karena beberapa bukti memang saya sepakat kurang lebih Jepang juga Korea Selatan Singapura itu rutenya seperti itu bahkan kalau kemarin saya baca Indonesia ingin mengikuti rutenya Korea Selatan supaya kita jadi negara yang sejahtera tapi Korea Selatan itu basisnya inovasi yang melibatkan semua komponen bangsa apakah betul begitu dan orang Korea konon katanya itu punya punya apa cara berpikir mindsetnya itu tidak cepat puas kita ini kadang mungkin itu tadi cepat puas dan satu lagi saya kira yang perlu diangkat yang diingatkan Daudi tadi adalah soal 50% 50% tadi yang satu soal literasi digital harus cepat diselesaikan kedua soal gelanggangnya yang lagi-lagi mungkin khawatirnya kita ini justru malah suka main di geladang yang becek dan kotor itu kita nikmati malah coreng-morengnya malah kita pamerkan kira-kira begitu lalu gelanggang itu malah menjadi makin tampak menarik untuk diberitakan kira-kira tanpa ada upaya untuk koreksi gelanggangnya tapi kita menikmatinya dan sebari lupa untuk membetulkan literasi digital kita yang mungkin belum atau jauh dari sebut saya kira mungkin itu ya karena kita sudah cukup waktunya ini sampai setengah sepuluh jadi mungkin saya tidak menyimpulkan lagi jadi sebagai mungkin mewakili dari teman-teman kami mencapai terima kasih atas kesetiaan Tamsul Ibing Mas Dodi Mas Dede dan juga tentu Mas Gutur untuk berbincang di sini dan mudah-mudahan di lain waktu kita masih bisa berkumpul tapi mungkin ada baiknya kalau Mas Gutur ini memberikan juga kata-kata tambahan penutup sebagai wakil dari Meks untuk Mas Gutur Oke Mas Halo singkat tentu sangat suka apa namanya kita bersyukur ya bisa di ruangan ini bertemu dan menjalin satu diskusi ya dengan Mas Gidi Mas Dodi Prof Liping ya ini sesuatu yang bagi kami adalah memberi ruang alternatif bacaan alternatif literasi alternatif diskusi ya satu sisi itu yang kedua mindset institus untuk mengenalkan sedikit terutama mungkin Mas Dodi Mas Dede atau Prof Liping ya mindset institus itu terinisiasi dari gagasan memang kita ingin ya sedikit memberi peran dalam konteks pengembangan gagasan-gagasan pengetahuan maka poin kita adalah pada riset pengetahuan yang selama ini memang masih kurang terlalu tadi ya kurang terlalu menjadi bagian penting ya kalaupun terjadi riset-riset di tingkatan akademis atau kampus atau apa institusi pendidikan itu seringkali memang ya dalam catatan-catatan tertentu itu saya sepakat bahwa ekosistem pendidikan kita itu masih sangat terbirokratisasi teradministrasi kemudian kadang-kala bagian-bagian riset itu hanya menjadi satu formalisme belaka untuk mengejar kum mengejar skopus dan yang lainnya tetapi lupa bahwa ada agenda kerja-kerja riset yang memang diperuntukkan atau dimandatkan untuk banyak hal ya terutama bukan hanya formalisasi birokratisasi dan yang lainnya itu tetapi untuk kepentingan kemaslahatan lah ya kepentingan masyarakat secara lebih luas terutama memang konteks pengembangan ide-ide gagasan yang bisa berkontribusi terhadap pengembangan bangsa ini nah ini inisiasi termasuk itu kemudian kita dari teman-teman di antara lintas kampus ini ya Mas Alo dari Atmatjaya saya dari Merjogwana dan beberapa dari aktivis-aktivis sosial kemudian juga dari kampus-kampus lain kita melakukan itu dan memang agenda-agenda seperti ini ini akan menjadi bagian apa ya tradisi dan kerutinan kita Prof. Ripping ya ini satu hal kita bertemu pertama kali Prof untuk bersuah dan terima kasih atas atensi dan apa ya agenda baik untuk bisa ikut dalam diskusi ini termasuk terima kasih Mas Dede dari Paca Ceran teman saya yang mau juga terlibat dalam diskusi ini dengan masukan-masukan yang berharga dan terakhir Mas Jodi juga terima kasih Mas Jodi atas waktunya dan tentu tentu di lain waktu kita akan melanjutkan ini masih panjang kalau Mas Jodi mau menggaris bawah ini kerja berat yang masih panjang tentu tugas kita juga mindset institut bersama teman-teman saya Mas Halo dan kawan-kawan ingin mengawal proses ini dari titik-titik kecil kita belum besar lembaga kita belum besar baru 3 tahun minimal kita dirikan inisiasi dan semoga bisa membantu bersama membuat jejaring lebih luas dengan teman-teman semua termasuk Prof. Lipping termasuk Mas Dede dan Mas Jodi terima kasih mungkin sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya kalau nanti kita ada agenda lagi terima kasih demikian Mas Halo terima kasih Mas Kutur jadi kita masih kecil dan mungkin tidak harus juga besar kira-kira gitu ya karena yang besar itu begitu juga jaminan yang kecil mungkin juga berbeda saya kira-kira saya mengakhiri ketemuan kita diskusi kita terima kasih untuk semua selamat malam salam sehat untuk kita bersama terima kasih selamat malam terima kasih Pak Kutur sampai jumpa lagi sampai jumpa lagi terima kasih Pak Kutladi terima kasih sampai jumpa lagi untuk teman-teman yang berurusan atau membutuhkan sertifikat nanti bisa mengisi itu ya untuk teman-teman mahasiswa yang membutuhkan sertifikat saya kira terima kasih Prof. Liping selamat malam ya 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 sama-sama sami-sami sami-sami sami selalu ya ya ini ada tawaran sampai jumpa lagi tawaran dari teman-teman perspektif ID kalau mau gabung ke grup WA kita bahas tentang peran-media tadi bagian kolom ok ok makasih ya ya makasih Mbak Vera terima kasih selamat menikmati